Sekarang saatnya. Kesempatan bagus. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan tragis di langit. Watersucking Heaven Roar berada di ambang kematian. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi seolah-olah itu padat. Devil Shane memang luar biasa. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan hati-hati tadi. Di bawah serangan amarah, Watersucking Roar, yang pertahanan dan vitalitasnya tak tertandingi, sekarang penuh dengan lubang. Sisiknya terkelupas, dan dagingnya rusak parah. Dengan hanya satu napas tersisa, ia jatuh dari udara tanpa daya. Saat itu adalah saat terlemahnya. Sekarang, kultifator manapun di alam pendirian Yayasan dapat mengambil nyawanya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini, dia bukanlah Zhang Fan. Ledakan. Sarang burung gagak beterbangan, burung gagak emas meleleh karena api, dan pelarian api tiba-tiba terjadi. Di tepi danau, bayangan virtual Shane Iblis menghilang di udara, dan orang-orang yang berlutut di tanah berdiri satu demi satu. Melihat situasi tragis Watersucking Roar di udara, sorak-sorai tiba-tiba mengguncang langit. Tetua Agung. Awalnya masih kacau, tapi sekejap kemudian, seruan memanggil Tetua Agung menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Menghadapi dukungan rakyat dan harta karun binatang yang hendak diperoleh, senyum pun tersungging di wajah tua Tetua Agung Nisang. Seketika, senyum ini baru saja mengembang di tengah jalan ketika ekspresi Nisang tiba-tiba berubah. Dia menatap suatu tempat di hutan hantu yin di kejauhan dengan ngeri. Saat semua orang di bawah masih bersorak dan merayakan kemenangan mereka, aura yang sangat kuat tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Di tengah aura ini, beberapa pohon raksasa tumbang oleh gelombang ki dan terlempar. Pada saat ini, orang-orang baru saja terbangun seolah-olah terbangun dari mimpi, tetapi sudah terlambat. Suara ledakan dan gemuruh terdengar. Api menyala dan berangsur-angsur berubah menjadi pelangi, dengan cepat mendekati water saking roar yang telah jatuh di tengah jalan. Rasa, secepat kilat, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan nyala api ini. Mungkin hanya kecepatan cahaya yang bisa melampauinya. Di antara orang-orang, kultifasi Nisang tidak dapat disangkal adalah yang paling mendalam. Meskipun ilmu sihir dan jalan surgawi termasuk dalam sistem yang berbeda, kultifasinya setidaknya setara dengan penyelesaian alam formasi inti, yang dapat dikatakan sangat mengerikan. Kalau saja ada kekurangannya, itu adalah tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan seorang kultifator abadi. Di matanya, yang terbang melintasi cakrawala bukanlah seseorang, melainkan bola api merah kemasan. Bola api ini tidak berhenti setelah mendekati water saking roar. Cakar gagak yang menyala-nyala terjulur dan langsung menembus tubuh water saking roar, lalu mengepal. Beraninya kau. Raungan marah yang dipenuhi dengan semangat terdengar dari jauh. Gelombang udara tak berbentuk tiba-tiba meletus dari tubuhnya yang bungkuk. Riak tak berbentuk itu menyebar, menyebabkan segala sesuatu dalam radius 100 kaki terlempar ke udara. Bahkan putranya, Patriark, pria parubaya dengan pakaian mewah, jungkir balik beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah. Kepala dan wajahnya tertutup tanah, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Beraninya kamu. Jika dia sudah melakukannya, mengapa dia tidak berani? Zhang Fan menarik telapak tangannya, dan api pun menghilang. Sebuah bola berwarna kuning tanah seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Bola itu sedikit hangat, dan memancarkan gumpalan udara panas. Bola itu berdenyut samar seperti jantung. Harta karun binatang. Harta karun binatang yang ada hubungannya dengan kehidupan Wanner akhirnya berada di tangannya. Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh semua sampah manusia yang memperlakukan manusia sebagai tumbal dan makanan untuk kehidupan selama beberapa generasi, saat ini, kehidupan Wanner adalah yang terpenting di hatinya. Karena itu, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Di tengah-tengah anggota tubuh yang patah dan darah dari water saking roar yang memenuhi langit, api merah kemasan muncul kembali. Momentum yang dahsyat itu seperti pilar asap besar yang membentang di langit. Teriakan burung gagak bergema, tubuh Zhang Fan menjadi kabur, dan dia hampir menghilang. Pada saat ini, jika dia menggunakan teknik peleburan api gagak emas lagi, dia akan seperti burung yang terbang di langit dan ikan yang berenang di laut. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencari Zhang Fan di hutan hantu yin yang begitu besar dengan sarang gagak di tangannya. Selain itu, dia dapat mempertaruhkan vitalitasnya untuk menyingkirkan semua orang di bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat itu, siapa yang dapat menghentikannya? Sayangnya, para penyintas di bawah ini adalah keturunan Kaisar Suci Kuno. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di bawah tekanan tinggi dunia kultivasi bawah tanah sampai sekarang hanya karena keberuntungan. Teknik peleburan api gagak emas baru saja digunakan setengah jalan. Di bawah, hampir seratus orang yang selamat, dipimpin oleh pria berpakaian rapi, duduk melingkar dan bergumam, seolah-olah mereka sedang melantunkan sesuatu. Kali ini, mantra sihir dilakukan dengan sangat cepat. Lagipula, itu bukan pengorbanan darah, jadi tidak terlalu merepotkan. Pada saat yang paling kritis, ketika Zhang Fan berada ribuan mil jauhnya, para penyintas ini tiba-tiba berteriak pada saat yang sama dan memuntahkan seteguk darah. Darah panas ini berkumpul bersama, menguap menjadi kabut darah, dan mengembun menjadi bentuk iblis, tetapi memiliki tiga kepala dan enam lengan, yang terus-menerus berubah. Dengan kekuatan mereka, belum lagi memuntahkan seteguk darah, bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka, mustahil untuk memanggil inkarnasi iblis ke dunia fana. Apa yang muncul sekarang hanyalah cara yang mirip dengan transformasi ki-spiritual. Mungkin sarana yang dimilikinya tidak kuat, tetapi pada saat kritis ini, sarana tersebut sangatlah penting. Begitu bayangan virtual iblis muncul, dua api tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan suara gemuruh, ia tiba-tiba menghilang di depan para penyintas. Ketika muncul lagi, ia telah mengenai Zhang Fan dalam jarak kurang dari tiga meter. Sangat cepat. Ekspresi Zhang Fan serius, sayap golden crow yang setengah mengerucu tiba-tiba terbuka, dan langit dipenuhi bulu api. Golden crow fire feather, seni spiritual fase Dharma ini jarang digunakan sejak fase suji. Ini hanya kesempatan untuk menggunakannya. Pada saat kritis ini, Zhang Fan dengan jelas menilai bahwa jika dia memaksakan diri untuk melarikan diri, dia takut dia akan terkena bayangan virtual iblis sebelum meleleh ke dalam api, jadi dia harus membuat pilihan ini. Dengan kultivasinya di alam inti emas mendalam saat ini, kekuatan bulu api gagak emas secara alami tidak sama seperti beberapa dekade yang lalu. Suara siulan di langit bagaikan ratusan juta bulu yang menerobos udara, sangat tajam, dan langsung menutupi bayangan virtual iblis. Pada saat yang sama, Zhang Fan membentangkan lengan bajunya yang besar, seperti bendera yang berkibar tertiup angin, memperlihatkan telapak tangan yang diselimuti api merah keemasan, dan meledak dari kejauhan. Ledakan. Suara ledakan dan pembakaran bergema di permukaan danau dalam sekejap. Kis spiritual yang kacau tak berujung menyebar, dan hembusan angin kencang menekan danau, menimbulkan gelombang besar. Di bawah hantaman penuh, kekuatan gaib dari hampir seratus orang yang selamat langsung hancur. Di bawah pengaruh kekuatan gaib, ratusan orang yang selamat memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan lembut, termasuk pria parubaya dengan pakaian bagus. Melihat Zhang Fan begitu kuat, pria parubaya berpakaian bagus itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Dia menatap tetua pertama yang masih berdiri di altar dan berteriak. Ayah! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara dingin, Diam kau, sampah! Kau telah kehilangan muka klan suci kita! Sebelum suara itu menghilang, altar berwarna merah darah itu tiba-tiba terbang dari tanah, mengecil saat terbang lebih tinggi. Ketika mencapai ketinggian lebih dari seribu kaki, altar itu telah menjadi setengah ukuran seseorang yang setingkat dengan Zhang Fan, dan diam-diam melayang di depan Nisang. Meskipun altar itu telah menyusut, aura berdarah di atasnya tidak berkurang. Sebaliknya, aura itu malah menjadi lebih tebal. Tampaknya saat altar itu menyusut, esensi yang telah terkumpul di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar. Aura perjuangan, pengorbanan, dan tekad untuk menjungkir balikan dunia demi kesempatan bertahan hidup tidak diragukan lagi terungkap. Sejalan dengan itu, penampilan tetua agung Nisang juga mengalami perubahan yang luar biasa. Orang luar, letakkan harta karun binatang itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara tua dan sunyi itu, bagaikan sebuah lagu di padang pasir yang tak berujung, bergema bukan hanya di danau, melainkan juga di seluruh hutan Gosyin. Saat berbicara, tubuh Nisang yang sudah tua itu tegak lurus inci demi inci. Saat suaranya jatuh, tubuhnya setegap tombak, setajam pedang. Bahkan wajah tua yang keriput itu tiba-tiba menunjukkan kecemerlangan. Pada saat ini, vitalitas tak terbatas menggantikan aura kematian di sekujur tubuhnya. Dari aura tersebut, tampak bahwa dalam sekejap, ia telah pulih ke puncak kehidupannya. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak menyadari niat pihak lain untuk menunda waktu. Kalau begitu kamu tidak perlu pergi. Nisang menyeringai, tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang kurus, dan menekan altar yang melayang di depannya. Hualala! Di langit, di tanah, di segala arah, suara terus-menerus terdengar, seakan seluruh hutan Ghosh Yin tiba-tiba hidup kembali, dan mengacungkan cakarnya, menelan segalanya. Pada saat yang sama, bayangan besar menutupi seluruh hutan Ghosh Yin, seolah-olah langsung menyatu dengan malam, bahkan cahaya magnetik yang ada di mana-mana tidak menampakkan sedikitpun. Di seluruh dunia, hanya altar yang masih terus memancarkan cahaya merah darah. Selain itu, hanya ada kegelapan dan keheningan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi sekarang? Suara menggoda keluar dari mulut Nisang. Hanya dalam waktu sesingkat itu, kerutan di wajahnya tampak telah memudar, dan dia tampak seperti orang tua biasa, tidak lagi tampak seperti orang tua yang sedang sekarat. Zhang Fan tertawa, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, Aku tidak ingin pergi, jadi apa salahnya bertarung dengan sampah macam kalian untuk sementara waktu. Dia tidak memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Karena dia dihalangi oleh pria parubaya yang merupakan pemimpin para penyintas, dia tahu bahwa jika dia tidak melawan, mustahil untuk melarikan diri. Berdasarkan kemampuan ilahi yang ditunjukkan oleh tetua agung Nisang sebelumnya, selama dia diberi waktu untuk bereaksi, ada banyak cara untuk menjebaknya, dan dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh tenaganya. Karena sudah seperti itu, Zhang Fan tidak mau repot-repot membuang-buang tenaga lagi. Lagi pula, sesuai dengan niatnya semula, dia tidak ingin membiarkan manusia-manusia yang tidak tahu malu itu tinggal di dunia lagi. Kalau yang melakukan itu orang lain, ya sudahlah, tapi para penyintas ini mengaku sebagai keturunan Kaisar Suci Kuno, dan menyebut diri mereka klan suci. Selain sombong, yang mereka lakukan adalah menginjak-injak kemuliaan leluhur mereka, menginjak-injak status penguasa langit dan bumi yang diperjuangkan manusia selama ratusan juta tahun. Mereka sudah tidak layak lagi hidup di dunia ini. Ayo kita lakukan. Saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan, yang telah mempermalukan leluhurmu, selain mengorbankan nyawa rakyatmu sendiri. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan gagak emas berkaki tiga muncul entah dari mana. Ia berdiri di udara, dan memandang sekeliling dengan keagungan yang luar biasa. 402. Antara langit dan bumi, semuanya gelap gulita. Hutan Gosyin dengan radius puluhan mil tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk penutup langit, menutupi area yang begitu luas. Hanya altar berdarah dan wujud Dharma merah menyala bagaikan dua lampu terang antara langit dan bumi, senantiasa memancarkan cahaya cemerlang dan saling berhadapan. Ini. Mata Nisang tiba-tiba berkilat kaget. Ia menatap wujud Dharma di belakang Sang Fan dengan tak percaya. Hem. Reaksinya tentu saja tidak luput dari pandangan Sang Fan. Jika di lain waktu, dia pasti akan mengambil langkah pertama di bawah bimbingan Ki. Namun sekarang, dia dengan paksa menahan diri. Bentuk Dharma. Bagaimana dia bisa mengenali wujud Dharma? Wujud Dharma dari sekte karakteristik Dharma tidak dapat dikenali bahkan oleh para kultifator dari bawah tanah zaman Purbakala, apalagi orang-orang sisa dari masa yang lebih kuno. Gagak emas berkaki tiga. Bagaimana mungkin itu adalah burung gagak emas berkaki tiga? Apa? Tubuh Sang Fan bergetar hebat. Dia tidak menyangka bahwa yang dikenali Nisang bukanlah wujud Dharma, melainkan gagak emas berkaki tiga itu sendiri. Gagak emas berkaki tiga adalah raja dari semua iblis di dunia. Namun, sejak Sang Fan datang ke dunia ini dan memperoleh wujud Dharma gagak emas berkaki tiga, dia tidak pernah mendengar petunjuk apapun tentang gagak emas berkaki tiga di buku-buku kuno atau dari mulut orang lain. Jika bukan karena jejak gagak emas berkaki tiga di peta bintang kosmik, dia akan mengira bahwa gagak itu tidak pernah muncul di dunia ini. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan ku tahu, yang berpengetahuan luas dan tahu banyak tentang rahasia kuno dan primitif, belum pernah mendengarnya. Bagaimana orang ini bisa tahu? Bagaimana kamu tahu? Sang Fan bertanya dengan suara rendah. Hahaha. Jadi kau adalah anak buah dewa iblis. Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menyerahkanmu ke tanah suci, dan akan ada hadiah. Nisang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menamparkan altar dengan telapak tangannya. Warna merah darah tiba-tiba menyebar. Dia tampaknya salah paham, tetapi Sang Fan terlalu malas untuk menjelaskannya. Dia hanya tahu bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang berguna dari mulutnya. Namun, dia ingat kata, tanah suci, yang dia ucapkan dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah sarang lama suku sisa. Itu adalah masalah masa depan. Saat ini, krisis ada di depannya. Sang Fan segera menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu ke belakang pikirannya. Dengan jentikan telapak tangannya, kristal merah menyala yang berkilauan muncul di tangannya. Hati api merah. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan energi spiritualnya dan raungan naga bergema di antara awan. Naga api primordial yang besar itu meregangkan tubuhnya, dan kekuatan yang tak terbatas muncul. Api yang berkobar membakar dan langsung muncul di depan semua yang selamat. Di sisi lain, warna merah darah menyebar dari altar pengorbanan. Seolah-olah lautan darah yang tak terbatas turun. Bayangan darah berkelebat keluar dan menerkam ke segala arah, mencoba melahap satu sama lain. Dalam sekejap, dewa iblis raksasa yang ditutupi tumor yang tampak seperti kepala manusia muncul di udara. Bau darah begitu kuat hingga membuat mual. Melihat ini, ekspresi Sang Fan tetap tidak berubah. Dia berteriak pelan. Naga api primordial, api pembersih dunia. Ko. Dalam sekejap, langit dipenuhi awan dan kabut. Di antara awan dan kabut, kepala naga suci tidak terlihat. Sesekali, kepala naga menyembul keluar, dan api yang tak terbatas menyembur keluar. Api yang tak berujung disemburkan dari mulut naga itu dalam bentuk kipas, seperti dinding api yang tak berujung, yang menghalangi lautan darah. Dalam sekejap, lautan darah terbakar dan mendidih. Dalam kabut darah yang tak berujung, tubuh besar naga langit melilit dewa iblis berkepala manusia berwarna darah. Gelombang panas yang mengerikan menyebar, dan seluruh dunia tampak memasuki kapal uap dalam sekejap. Luar biasa. Pada saat ini, secara tegas, naga api primordial yang dibentuk oleh jantung naga apilah yang berada di atas angin. Namun, Nisang hanya menggunakan kekuatan supernatural yang diaktifkan oleh altar pengorbanan. Mungkin dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia mampu menahan salah satu harta sihirnya. Kekuatan orang ini jauh melampaui harapannya. Tepat saat kedua belah pihak saling menguji, bayangan hitam terbang dari tanah dan dengan cepat mendekati langit tempat pertempuran berlangsung. Mereka adalah para penyintas yang sebelumnya telah kehilangan vitalitas mereka. Mereka telah sedikit pulih dan muncul kembali di hadapan Sang Fan. Sebagian besar yang selamat bahkan belum mencapai tahap pembentukan pondasi. Mereka hanyalah orang biasa. Jika dia yang bertanggung jawab atas mereka, baik tetua agung Nisang maupun Sang Fan tidak akan menganggap mereka serius. Namun sekarang, mereka mungkin menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Melihat ini, Sang Fan sedikit mengernyit, sementara Nisang tertawa terbahak-bahak. Anak muda, serahkan harta karun binatang itu dan katakan padaku dari mana asalmu. Mungkin aku akan melepaskan jiwa ilahimu. Kalau tidak, kalau tidak, apa? Alis Sang Fan mengendur. Dia tidak lagi menunduk dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kalau tidak, aku akan memenjarakanmu di altar pengorbanan dan membiarkanmu menderita kesakitan yang tak berkesudahan selama sisa hidupmu. Saat itu, jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Hem. Katak di dasar sumur, bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan. Sebelum suaranya menghilang, senyum aneh muncul di wajah Sang Fan. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya ke arah para penyintas yang mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, lengan bajunya terbuka lebar dan berkibar tertiup angin, bagaikan bendera yang berkibar menutupi langit dan matahari. Lengan semesta. Kekuatan sihir yang hebat ini bukan hanya sarana pertarungan satu lawan satu, tetapi juga kekuatan sihir terbaik dalam pertarungan kelompok. Pada saat ini, kekuatan itu ditampilkan pada waktu yang tepat. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, wajah Nisang menunjukkan ekspresi ngeri, dan kesombongan sesaat yang lalu tidak dapat ditemukan lagi. Di matanya, ratusan keturunan suku itu bisa dikatakan sebagai pilar dan fondasi seluruh suku. Namun, di bawah sapuan lengan baju Sang Fan, mereka sama sekali tidak mampu melawan. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Sepertinya mereka telah dibawa ke dalam lengan baju Sang Fan. Anda. Dia memuntahkan setegup darah. Itu bukan karena kekuatan sihir, tetapi karena dia begitu marah sehingga dia harus memuntahkannya. Apa cara lain yang kau punya? Tunjukkan semuanya sekaligus. Setelah mengambil seluruh fondasi suku ke dalam lengan bajunya, tanpa gangguan lain, semangat Sang Fan bangkit dan dia berkata dengan keras. Bagus, bagus, bagus. Aku ceroboh dan membiarkanmu menghancurkan fondasi sukuku. Jika aku membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup hari ini, bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku lagi? Kata-katanya penuh dengan tekat. Bahkan jika dia berada di atas angin, Sang Fan tidak dapat menahan rasa kagum dan fokus. Begitu suaranya jatuh, Nisang tiba-tiba menarik pinggangnya, dan sebuah cahaya kaki muncul dan jatuh di altar. Balikan alam semesta, perbaiki esensinya untuk memulihkan. Ha! Dengan teriakan keras, dia memuntahkan setegup darah esensi dan memercikannya ke altar. Cahaya kaki di atasnya, seperti angin, langsung menyebar menjadi titik-titik cahaya kaki yang berkilauan tak terhitung jumlahnya. Harta karun binatang. Mata Sang Fan menyipit. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat semua titik cahaya kaki berkumpul di tubuh Nisang. Dalam sekejap, seperti angin yang bertiup, tubuh Nisang tiba-tiba membengkak. Tubuhnya tegak dan tiba-tiba bertambah tinggi satu kaki, otot-ototnya yang keriput menonjol, dan pakaian kulit binatangnya juga robek, kerutan-kerutan tebal di wajahnya langsung terhapus, dan wajahnya bersinar seperti seorang pemuda. Membalikan alam semesta, memurnikan esensi untuk memulihkan, jadilah seperti itu. Pada saat itu, Nisang merasa seolah-olah dia telah kembali ratusan tahun, kembali ke era paling klasik dan penuh semangat dalam hidupnya. Aura kehidupan yang luar biasa tiba-tiba membumbung dari tubuhnya, dipenuhi dengan vitalitas seorang pemuda. Melihat hal ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa para penyintas ini sangat menghargai harta karun binatang buas itu. Ternyata fungsinya seperti ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki aturannya sendiri. Tentu saja, tidak ada yang namanya membalikan alam semesta dan menyegarkan kembali masa muda seseorang. Terutama dalam situasi seperti ini di mana seseorang dapat langsung kembali ke puncak kehidupan, hanya ramuan peremajaan yang legendaris yang dapat mencapainya. Yang dilakukan Nisang hanyalah menggunakan altar untuk menarik kekuatan harta karun binatang buas dan untuk sementara memperoleh sejumlah besar vitalitas untuk disiasiakan. Ketika efek ramuan itu hilang, tidak diketahui apakah tubuh lamanya dapat menahan serangan balik. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sebelumnya, mengetahui bahwa kultifasi Nisang lebih tinggi darinya, Zhang Fan tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ilmu sihir didasarkan pada vitalitas. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menstabilkan hilangnya vitalitas untuk hidup sampai hari ini, hanya dengan melihat penampilannya, dia takut bahwa dia telah mencapai akhir hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, hanya beberapa kali saja ia menggunakan ilmu sihir, dan bahkan tanpa Zhang Fan melakukan apapun, ia akan mati karena kehabisan masa hidupnya. Inilah alasan mengapa Zhang Fan tidak takut. Sekarang, fungsi sebenarnya dari harta karun binatang itu telah terungkap, dan semua ini segera terbalik. Yang tersisa adalah pertarungan langsung yang sesungguhnya. Fiuh! Menghela napas panjang, dia membuang semua pikiran yang mengganggu. Dalam sekejap, aura yang kuat muncul, dan dalam sekejap, Zhang Fan mengerahkan seluruh kekuatannya. Burung gagak emas berkaki tiga, api merah kemasannya tiba-tiba menyilaukan, bagaikan matahari sungguhan, jatuh ke kedalaman bumi. Lukisan sejuta pedang melayang di udara, kipedang tiada taraf, teratai merah pemurni api memancar keluar tiada henti. Cermin matahari agung, roda matahari melayang di belakang kepalanya, dengan naga api melingkarinya, menyalurkan kekuatan tak berujung dari asal muasal api. Pada saat yang sama, Nisang, yang telah mendapatkan kembali penampilan mudanya, menunjukkan ekspresi ganas, menamparkan altar, dan berteriak. Kutukan neter, sembilan neter turun, semua makhluk berkorban. Kok? Sejumlah besar aura hijau tua muncul entah dari mana, dan pohon bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba layu. Dalam jarak beberapa mil, saat kutukan itu dijatuhkan, semua makhluk dan hewan musnah. Aura hijau tua ini seratus kali lebih kuat daripada aura yang menyegel danau itu, bergulung-gulung dan bergelombang bagai bima sakti, menyerbu, dan berubah menjadi gelombang yang dahsyat. Sebelum gelombang hijau itu mencapainya, Zhang Fan merasakan sensasi kematian yang tak berujung, seolah-olah kebencian dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tengah berkumpul, mencoba menyaretnya ke dalam jurang tak berujung. Kulitnya yang terbuka tiba-tiba terasa kering dan kasar, seolah-olah seluruh esensinya sedang dihancurkan dan terkuras abis. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan dengan suara seperti burung gagak, dia tiba-tiba mengeluarkan semua kekuatan sihirnya. Langit dipenuhi bulu-bulu api, angin dan hujan bergoyang, dan cakar burung gagak menghancurkan segalanya, melawan gelombang. Puluhan ribu kaki pedang ki, api pemurni dunia, dan pedang itu membelah langit. Pada saat yang sama, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zhang Fan, sebuah cermin dan sebuah pedang, dengan kekuatan yang mencengangkan. Doppelganger Pembentukan Inti 403 Tubuh asli Zhang Fan, gagak emas berkaki tiga, cermin harta karun matahari besar, ilustrasi sejuta pedang, dan hati naga berapi semuanya meledak dan menyerang secara langsung. Klon formasi inti menggunakan cermin yin yang di tangan kirinya untuk memblokir serangan, dan pedang awan ungu di tangan kanannya untuk menyerang dari samping. Di bawah kombinasi keduanya, kekuatan terkuat sejak formasi inti emas meletus seketika. Energi spiritual di langit dan segala macam kekuatan magis berubah menjadi gelombang yang mengamuk, menyapu bersih. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, nisang berdiri di altar dengan satu kaki, seperti karang di tengah ombak besar, menahan serangan tanpa akhir dengan sia-sia. Baik itu dewa iblis berkepala manusia yang dilancarkan di awal, atau teknik kutukan netherworld yang meletus kemudian, atau pengorbanan semua makhluk hidup, semuanya runtuh karena dampak yang terus-menerus. Hanya kiesensi yang telah terkumpul selama ribuan tahun di altar yang untuk sementara menahan serangan itu. Ah! Pada saat ini, suara gemuruh yang tidak manusiawi tiba-tiba keluar dari mulut nisang. Pada saat yang sama, kulit di sekitar tubuhnya retak inci demi inci, dan sejumlah besar darah menyembur keluar, mengalir di altar, secara bertahap menyatu menjadi pola misterius. Hmm! Zhang Fan, yang telah meletus dengan kekuatan terkuat, tidak menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Orang seperti ini yang mempertaruhkan nyawanya adalah yang paling menakutkan. Dia tidak takut mati, dan tentu saja tidak memiliki keraguan. Dia dapat menggunakan segala macam cara yang tak terbayangkan, jadi dia harus berhati-hati. Melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa dia pasti akan menggunakan kekuatan sihir yang aneh. Dia tidak berani ceroboh, dan api yang menyilaukan menyala di sekujur tubuhnya, Fire Escape. Tiba-tiba sebuah garis tembakan datang, namun dalam sekejap mata, garis itu tertutup dan sebuah telapak tangan turun dari jauh. Serangan yang sebenarnya tidak dimulai dari telapak tangan. Pada saat itu, lengan baju Zhang Fan tiba-tiba terbuka, seolah-olah sebuah lubang hitam muncul, dan hisapan yang kuat meledak, menyelimuti Nisang. Belum lagi kekuatan tempur mereka, kultifasi Nisang memang di atas Zhang Fan. Tentu saja mustahil baginya untuk langsung membungkus Zhang Fan di dalam lengan bajunya seperti sebelumnya, tetapi tidak masalah baginya untuk sedikit mengganggunya. Tanpa diduga, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaannya. Menghadapi daya hisap yang tak terbatas, kulit di wajah Nisang yang sudah halus berkedut seolah-olah akan terkelupas. Tampaknya jika dia tidak melawan, dia akan mengikuti jejak anggota klannya. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada sedikit jejak ejekan. Korbankan tubuh utama, masuki tubuh dewa iblis. Turunnya Tuhan. Huf! Kabut darah meledak dari tubuh Nisang. Tubuhnya bergetar hebat, dan aura hirup pikup muncul. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Tubuh Nisang yang tak terkendali dan sangat ganas, tiba-tiba tampak tumbuh lebih tinggi. Jelas tidak ada perubahan nyata, tetapi saat menghadapinya, rasanya seperti menghadapi gunung besar yang bisa runtuh kapan saja dan menguburnya. Itulah kekuatan mentalnya. Kekuatannya begitu kuat hingga tak manusiawi. Seolah-olah dia sedang menghadapi raksasa kuno yang bisa menyeberangi lautan dengan satu langkah sambil membawa gunung besar. Jantungnya berdebar secara naluriah. Dia tidak pernah menyangka Nisang akan menjadi begitu gila. Aura yang terpancar dari tubuhnya bukanlah hal yang asing bagi Zhang Fan. Beberapa saat yang lalu, aura itu membuatnya gemetar. Dewa iblis berlengan delapan dengan kepala manusia dan tubuh ular. Itu adalah aura dewa iblis suci yang telah muncul sebelumnya. Bedanya, sekarang Nisang menggunakan metode mengorbankan tubuh utamanya, langsung menarik avatar dewa iblis ke dalam tubuhnya. Dia benar-benar mengerahkan segenap tenaganya. Pada saat kritis, pikiran Zhang Fan berubah dengan cepat. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menarik kembali lengan bajunya yang telah dia gunakan di tengah jalan. Kekuatan serangan balik menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menarik dan mundur. Sekarang, sudah tidak mungkin lagi untuk menahan Nisang di alam semesta lengan baju. Bahkan jika memungkinkan, dia tidak akan berani mencobanya. Pada saat ini, di dalam tubuh Nisang terdapat avatar dewa iblis kuno. Bahkan jika kekuatan tubuh utamanya tidak mencukupi, kekuatan mentalnya sangat mengerikan. Jika alam semesta lengan baju dihancurkan dari dalam, itu akan terlalu berat untuk ditanggung. Dengan segera mengambil keputusan, dia menarik semua kekuatan sihirnya. Avatar Core Formation juga kembali ke tubuhnya. Dalam sekejap, Zhang Fan menghilang ke dalam hutan Gosyin beberapa mil jauhnya, meninggalkan medan perang untuk sementara waktu. Menurutmu kau mau kemana? Ekspresi Nisang terus berubah. Di belakangnya, bayangan virtual dewa iblis berlengan delapan menembus langit. Aura mengerikannya menyebar. Batu-batu besar di sekitarnya yang selamat dari serangan sebelumnya juga musnah menjadi bubuk tanpa alasan. Bahkan air danau terus mengalir kembali, seolah-olah ada bendungan tak terlihat yang terus-menerus mendorong maju. Lima kata pertama terdengar seperti suara lama Nisang. Menjelang akhir, suara logam samar-samar terdengar. Suaranya keras dan jelas, dan bahkan meraung, menyebabkan Gemai yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, apakah Nisang adalah dirinya sendiri atau seberkas avatar dewa iblis, bahkan dia sendiri tidak dapat mengatakannya. Yang tersisa hanyalah oksesi membunuh Zhang Fan dan menyelamatkan anggota klannya. Mendorongnya untuk menyapu gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan suara ledakan, dia menghilang di tempat dan mengejar Nisang. Satu demi satu, kedua sosok itu menghilang ke dalam hutan. Dunia tampak tenang, namun, bahkan ikan-ikan yang berenang di danau dan perut mereka memutih tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan. Dalam tiga hari dan tiga malam berikutnya, Zhang Fan menghadapi pertempuran terberat dalam hidupnya. Pada hari pertama, di sudut tenggara hutan Gosyin, sebagian besar pohon tumbang karena hembusan angin yang tiba-tiba. Pohon-pohon itu terbang hingga ketinggian ratusan kaki, lalu tumbang tanpa daya. Di tengah suara pohon tumbang yang memekakan telinga, teriakan burung gagak, gemuruh guntur, dan siulan pedangki yang merobek udara tidak dapat disembunyikan. Tentu saja, yang paling keras di antara semuanya adalah raungan yang terdengar seperti kebangkitan Dewa Iblis Purba. Dilihat dari kejauhan, dapat dilihat bahwa bayangan virtual Dewa Iblis berlengan delapan itu terus-menerus bertarung dengan gagak emas berkaki tiga, naga api kuno, dan lawan lainnya. Yang membuatnya sangat tertekan adalah apakah itu dominasi gagak emas atau kesombongan naga api. Saat ini, mereka diam-diam memilih strategi serangan berkeliaran, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya yang besar. Suatu hari berlalu begitu saja. Hari kedua, hari ketiga. Hutan Gosyin mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pepohonan tumbang, api berkobar, dan angin menderu kencang. Dilihat dari langit, hutan Gosyin yang dulunya lebat seperti payung, tampak menderita diare. Ada bercak-bercak gundul di sana-sini, dan dari waktu ke waktu, ada api yang menyala, menyebar menjadi bencana. Tampaknya dalam beberapa hari, hutan Gosyin ini, yang telah tumbuh subur selama bertahun-tahun, akan hancur. Tampaknya mereka telah berputar-putar dan kembali ke titik awal. Setelah tiga hari tiga malam bertempur dan mundur, api yang kuat dan dewa iblis yang ganas, di samping danau jaring bintang, mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Akibat pertarungan antara keduanya, bahkan danau di bawah kaki mereka pun harus terbagi menjadi dua. Sebagian air danau menguap dan menyebar ke langit, berubah menjadi kabut tebal, menutupi segalanya dengan samar. Dalam kabut, sosok naga api dan gaya anggun gagak emas dapat terlihat samar-samar, berkeliaran. Bagian lainnya langsung diambil alih oleh kekuatan besar yang tak terbatas, bagaikan seekor naga giyok, mengayunkan delapan lengan hantu besar itu ke udara, menyerang dengan ganas. Situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali dalam tiga hari terakhir. Bahkan raungan keras dewa iblis tampak sedikit lemah. Sudah waktunya segalanya berakhir. Ledakan Naga giyok yang sombong itu, seolah-olah telah dipukul di wajahnya, terbang mundur. Sebelum sempat menghilang, api kemasan menyebar di sepanjang tubuh naga itu. Dalam sekejap, uap air menguap dan berubah menjadi ketiadaan. Angin bertiup, dan uap air yang terlarut menghilang. Dunia menjadi cerah kembali. Apakah kamu akhirnya siap untuk mati? Hahaha. Suara yang sangat serak itu jelas dipenuhi tawa arogan, tetapi itu sama sekali tidak membuat orang merasa bangga. Mereka hanya merasa seperti anjing di bawah terik matahari, menjulurkan lidahnya dengan sia-sia. Di tengah tawa liar, uap air terakhir terserap ke dalam manset lengan baju. Awan menghilang, dan pemilik lengan baju itu terungkap, Zhang Fan. Setelah bertempur dan mundur selama tiga hari tiga malam, wajah Zhang Fan menunjukkan kelelahan yang tak tersembunyi, tetapi juga rasa rileks yang tak terlukiskan. Sambil mengangkat matanya untuk melihat sosok bungkuk yang tertawa terbahak-bahak di tiup angin, Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan sedikit ejekan dan rasa kasihan, dia berkata dengan santai, Patuani, apakah kamu yakin masih bisa menyentuh jariku? Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Tentu saja aku. Tawa liar itu tiba-tiba berhenti. Nisang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Zhang Fan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Jari yang terjulur itu layu dan kuning, seolah-olah ada lapisan membran yang menutupi tulang jari yang cacat itu. Itu tidak tampak seperti tangan manusia, tetapi lebih seperti cakar binatang iblis. Transformasi itu terus berlanjut. Di bawah tatapannya, seluruh jarinya perlahan berubah menjadi hitam, seolah-olah itu adalah mayat kering yang telah terkubur dalam-dalam di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Beri aku sedikit waktu lagi, sedikit saja sudah cukup. Dalam benak nisang yang sudah kabur, hanya pikiran ini yang tersisa. Dia dengan putus asa memegang kepalanya dan menggelengkannya, ingin memeras waktu seperempat jam saja. Namun, bagaimana hilangnya kekuatan hidup dapat dihentikan hanya dengan kekuatan eksternal. Di bawah telapak tangannya, kulit di wajahnya langsung kehilangan semua kelembapannya. Hanya dengan sedikit tenaga, satu lapisan akan terkelupas, memperlihatkan daging pucat dan tak berdarah. Bahkan darahnya sudah kering setelah tiga hari tiga malam dikonsumsi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Berpegang pada harapan terakhirnya, nisang tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Dia berharap untuk melihat sosok dewa iblis yang gigi itu, selama itu ada di sana. Kenyataannya kejam. Di belakangnya, sosok dewa iblis yang selama tiga hari terakhir begitu kuat dan mengejar Zhang Fan hingga bersembunyi di mana-mana, retak inci demi inci, musnah diterpa angin. Namun dalam sekejap, tidak ada yang tersisa. Tidak. Bahkan kalimat terakhirnya belum selesai. Begitu suaranya keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya langsung membeku. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menoleh, seolah-olah dia adalah patung tanah liat atau kayu. Huff. Angin sepoi-sepoi bertiup. Dimulai dari atas kepalanya, tubuh nisang yang tidak menyerupai manusia dengan cepat terkikis, hanyut bersama angin. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa pakaian merah darah yang compang kemping dan altar pengorbanan berwarna merah darah di tanah. Selain itu, tidak ada yang lain. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya merasa rileks, perlahan-lahan jatuh lemas dan duduk di tanah, dan wajahnya menampakkan senyum riang yang tak tertandingi. Akhirnya, aku sudah membuatnya kelelahan sampai mati. 404. Akhirnya, aku sudah membuatnya kelelahan sampai mati. Selama tiga hari tiga malam, tanpa tidur atau istirahat, dia bertarung dan mundur. Akhirnya, dia berhasil mengalahkan musuh yang kuat ini sampai mati. Merasakan udara beriak karena enggan, Zhang Fan perlahan jatuh ke tanah, dengan senyum riang yang tak tertandingi di wajahnya. Pada saat ini, di udara di tepi danau, selain penyesalan dan kengganan nisang, ada juga kemarahan yang meneru langsung di dalam jiwa dan pikiran kuat yang tiba-tiba menghilang. Dewa Iblis Berlengan 8. Jelas, klon jiwa Vien Celestial ini membencinya. Siapapun akan menjadi gila setelah dibodohi seperti monyet selama tiga hari tiga malam tanpa kesempatan untuk membalas dendam, apalagi Vien Celestial yang telah hidup sejak era primordial. Merasakan pikiran ini, senyum di wajah Zhang Fan makin lebar, dan dia sama sekali tidak ambil pusing. Jadi bagaimana jika itu adalah Dewa Iblis Kuno? Tanpa bimbingan nisang, bisakah ia melintasi batas antara dua dunia untuk mengejarnya? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Jika ingin membalas dendam, ia harus menunggu sampai Zhang Fan berada di dunia yang sama dengannya. Saat itu, jika Zhang Fan bisa berdiri di depannya secara terang-terangan, mengapa ia takut padanya? Vien Celestial yang agung ini ditakdirkan untuk tertekan. Setelah terjatuh ke tanah cukup lama, Zhang Fan sedikit pulih semangatnya dan menatap tanah di depannya. Ada setumpuk pakaian berdarah. Pemiliknya telah lama berhamburan bersama angin, dan hanya benda-benda ini yang tersisa untuk menjadi saksi keberadaan yang dulunya kuat. Tentu saja, pakaian berdarah ini tidak menarik perhatiannya. Yang menarik perhatian Zhang Fan adalah dua relik Nisang. Dengan lambayan tangannya, dua benda berwarna merah darah terbang dan jatuh di depannya. Dua benda, satu besar dan satu kecil, yang besar itu terang dan berkilauan, seolah-olah terkondensasi dari darah yang tak terhitung jumlahnya. Benda itu terus-menerus mengeluarkan bau darah, membuat orang ingin muntah. Pikiran spiritual untuk mengorbankan diri dan berjuang melawan surga muncul tanpa alasan. Itu adalah altar. Berbeda dengan altar yang tingginya setengah manusia meskipun sudah diperkecil sampai batas maksimal, objek yang satu lagi jauh lebih kecil, hanya seukuran telapak tangan. Itu adalah sebuah tanda. Zhang Fan menyingkirkan altar dan mengambil tanda itu di tangannya. Hah. Dengan pandangan sekilas, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sikap santainya juga berubah. Tanpa disadari, cermin matahari besar melayang dan berdiri di belakang kepalanya. Kesadaran yang kuat juga dilepaskan dan melilit token tersebut. Jelas, Taoist ku juga menemukan sesuatu yang salah dengan token tersebut. Token itu tampaknya terbuat dari bahan yang sama dengan altar. Hanya saja, tidak ada noda darah yang menempel di sana selama bertahun-tahun, jadi warnanya tidak begitu cemerlang, tetapi tetap saja berwarna merah darah. Tidak banyak hiasan pada token tersebut. Hanya ada pola yang diukir di kedua sisinya. Desain di bagian depannya sangat sederhana, hanya beberapa goresan dan tiga kata besar. 12 Yang Sunyi Begitu melihat ketiga karakter ini, Zhang Fan langsung mengerti bahwa kemungkinan besar ini adalah token identitas. Dia hanya tidak tahu apakah itu identitas Nisang atau identitas desa sisa ini. Dari kata-kata Nisang, dia bisa tahu bahwa pasti ada lebih dari satu cabang sisa ras suci. Paling tidak, ada yang disebut tanah suci di atas mereka. Jawaban atas pertanyaan ini langsung terungkap setelah dia membalik bagian belakang token. Balikkan langit dan bumi, sempurnakan pemulihan. Apa yang terukir di sana itulah yang membuat Zhang Fan dan Kutao terpesona. Bagian atas buku itu penuh dengan kata-kata. Dari pilihan pengorbanan hingga mantra hingga langkah ke langit. Itu sangat rincin, dan menggambarkan metode untuk mengolah dan menggunakan ilmu sihir, pembalikan langit dan bumi. Meskipun dia tidak mempelajarinya secara khusus, dari urayan yang tersirat, dia mengetahui bahwa syarat dasar untuk menggunakan sihir ini adalah sebuah altar yang telah digunakan selama puluhan ribu tahun dan telah mencapai standar alat suci, serta harta karun binatang. Pada bagian bawah token, ada suatu pemandangan yang digariskan dengan beberapa guratan. Pemandangannya tidak rumit. Hanya ada altar, harta karun binatang, dan patung setengah manusia setengah iblis yang meraung ke langit. Jauh di atas langit, ada awan dan kabut, dan pavilion bisa terlihat samar-samar. Itu seperti pemandangan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi abadi adalah dunia para dewa iblis. Adegan di depannya mungkin menggambarkan adegan desa sisa yang memerintahkan para dewa iblis untuk bertarung melawan para dewa iblis di pengadilan surgawi abadi untuk benar-benar mengendalikan takdir mereka sendiri. Setelah mengamati dengan saksama, Zhang Fan merenung sejenak dan perlahan meletakkan token itu. Dari isinya, dia bisa dengan mudah mengetahui bahwa token ini kemungkinan besar diberikan oleh tanah suci ke semua desa Remnan Village atau ke orang paling berkuasa di antara desa-desa Remnan Village, tetua pertama. Pertama, itu menunjukkan identitasnya, dan kedua, itu untuk mengajarkan ilmu sihir, membalikkan langit dan bumi. Tampaknya fungsi ilmu sihir ini jauh lebih penting daripada yang dibayangkan Zhang Fan. Ketika dia tengah merenung, suara ku Tao terdengar. Wah, ternyata kekuatan tikus-tikus ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Mendengar itu, Zhang Fan menganggup dan menatap tiga kata, Desolation 12, pada token itu dalam diam. Sekarang tampaknya ketiga kata ini jelas merupakan angka. Baik itu angka tetua pertama atau angka desa, tidak ada perbedaan. Yang ia takutkan adalah kata, Desolation, mewakili, Desolation, dari Heaven and Earth, Universe and Chaos. Maka kekuatan desa sisa klan suci jauh melampaui imajinasinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak dapat menahan tawa. Dilihat dari tempat persembunyian sisa desa Nisang dan cara mereka menangani berbagai hal, akan butuh waktu lama sebelum sisa desa ini menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bahkan jika hari itu benar-benar tiba, akan ada seseorang yang cukup tinggi untuk mengangkat langit. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Para monster tua tahap Yuanying di dunia kultifasi bawah tanah akan mengkhawatirkannya. Setelah beristirahat sekian lama, kekuatannya sedikit demi sedikit pulih. Zhang Fan tiba-tiba berdiri, menyingkirkan altar dan token, memanggil perimoling, dan terbang langsung ke suatu tempat di hutan hantuyin. Sejujurnya, masih ada beberapa hal yang belum selesai. Misalnya, para wanita dan anak-anak di suku survivor mungkin masih menunggu kepulangan keluarga mereka. Meskipun Zhang Fan tidak akan sampai membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka, dia tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dia akan membiarkan para dukun suku survivor di lengan langit dan buminya merasakan, matahari dan bulan di dalam panci. Suatu saat nanti, ini mungkin berguna. Di atas hutan hantuyin, terdengar suara burung gagak yang riang. Sebuah bayangan besar menyapu dan tiba-tiba menghilang. Di tepi hutan gosyin, sesosok mungil bersandar di pohon besar dan sesekali memandang langit. Matanya yang cerdas penuh dengan harapan. Gui Er, itu adalah Gui Er, yang telah dipandu oleh Slip Diok Zhang Fan dan telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Dibandingkan tiga hari yang lalu, gadis kecil itu kini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kotoran di wajahnya telah dibersihkan, memperlihatkan wajah yang bersih dan putih tanpa riasan. Dia memiliki fitur wajah yang halus, dan ditambah dengan matanya yang sangat hidup, dia benar-benar gadis cantik di lingkungan sekitar. Tiga hari yang lalu, seluruh hutan hantu yin tiba-tiba tampak hidup. Sebuah hantu mengerikan terselubung, seperti sangkar yang dibentuk oleh langit dan bumi, menghalangi segalanya. Setelah itu, segala macam suara kekerasan, kegilaan, dan tirani menyebar. Ledakan gemuruh, seperti guntur yang menggelegar, hampir menyebar ke seluruh hutan hantu yin. Saat itu, Gui Er ketakutan setengah mati, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untungnya, setelah tiga hari gemetar ketakutan, situasi akhirnya berubah. Pada suatu saat setelah tiga hari, hutan hantu yin, yang telah berisik selama beberapa hari, tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian hantu yang menyelimuti seluruh hutan hantu yin runtuh dengan suara keras. Kilauan lapisan awan magnetik sekali lagi menembus dan memercik, menutupi semuanya dengan lapisan kilau dingin. Entah mengapa hati Gui Er teringat kepada sosok berpakaian hitam itu, dan teringat perkataannya, hatinya pun dipenuhi dengan harap-harap cemas. Kagak-kagak! Suara burung gagak terdengar dari langit. Saat mendongak, wajahnya yang putih dan bersih bagaikan bunga yang sedang mekar. Setengah bulan kemudian, di jalanan ramai kota Broken Mountain, sesosok berpakaian hitam dengan fire crow di bahunya berjalan lewat. Hampir sebulan telah berlalu, tetapi tampaknya tidak ada perubahan di kota Broken Mountain. Dari ekspresi para kultifator yang masih mengenakan jubah longgar dan berjalan santai di jalanan, orang dapat mengetahui bahwa keadaan kota Broken Mountain yang hampir kosong tidak diketahui oleh siapapun. Selama kurun waktu ini, tidak ada hal besar yang terjadi. Sebelum tiba di kota Broken Mountain ini, Zhang Fan terlebih dahulu pergi ke kota Hehuan dan menyerahkan Guyer kepada Su Fan. Setelah memerintahkannya untuk mengatur segalanya, dia pun melayang pergi. Saat itu, melihat ekspresi Guyer yang gembira dan penasaran, Zhang Fan tidak bertanya apakah dia telah berubah pikiran untuk kembali ke suku suatu hari nanti. Dia tidak ingin tahu jawabannya. Ibu berkata semuanya baik-baik saja, tapi Guyer masih ingin kembali ke suku. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu hari itu, wajah Guyer dipenuhi dengan kerinduan dan keteguhan hati, itulah sebabnya Zhang Fan ingin membantunya. Sekarang, dia tidak ingin menghancurkan kesan ini, dan membiarkan semuanya dibuktikan oleh waktu. Sosok berpakaian hitam itu, tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, tampak santai, tetapi dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Perjalanannya berjalan mulus, baik itu para penjaga di pusat kota Broken Mountain City atau para pengikut sekte Mysterious Yin, tidak ada satupun dari mereka yang berniat menghentikannya. Semuanya benar-benar berbeda dari sebulan yang lalu. Agaknya, setelah kurun waktu tersebut, tindakannya pada hari itu sudah menyebar. Penampilannya pun sudah diingat oleh semua orang. Dalam keadaan seperti itu, jika masih ada yang berani menghentikannya, mereka pasti sudah menumbuhkan sehelai rambut di kulit mereka. Zhang Fan juga senang melakukannya, tetapi setelah beberapa saat, sebuah tempat yang dikenalnya muncul di depannya. Bunga kabut ungu ada di mana-mana, memancarkan wangi yang tenang, warna-warna cerah, dan sudut rumah batu dapat terlihat samar-samar di antara bunga-bunga itu. Rumah Batu Giyok Neterward Melihat rumah batu ini, Zhang Fan sedikit mundur, hatinya tak dapat menahan rasa gugup. Apakah sudah terlambat? Bagaimanapun, pertempuran dengan Nisang telah menundanya. Jika dia benar-benar menghitungnya, dia hanya berjarak 3 hingga 5 hari dari batas waktu 1 bulan yang ditentukan Han Yue. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan merapikan usahanya, lalu melangkah maju, menghilang di antara bunga-bunga. Dengan beberapa kilatan cahaya, dia muncul di luar rumah batu. Melihat ke atas, semuanya tampak sama seperti hari itu, kecuali bahwa atap yang telah dihancurkan telah diperbaiki. Dan di pintu, ada sosok dengan pedang di pangkuannya, duduk tegak dan tak bergerak, menghalangi pintu rumah batu. Pemusnahan. Apa yang dilakukannya di sini? Zhang Fan berhenti sebentar, mengerutkan kening sambil menoleh. 405. Nye Jue. Apa yang dilakukannya di sini? Zhang Fan mengerutkan kening dan berhenti untuk melihat. Dia duduk bersila di depan pintu dengan pedang di lututnya. Matanya terpejam dan dia tidak bergerak. Tubuhnya dipenuhi daun-daun yang berguguran dan tampak seolah-olah dia telah duduk di sana untuk waktu yang lama. Saat ini, mungkin karena matanya terpejam, alis mata Mye Jue yang seperti pedang tampak lebih lembut, dan wajahnya lebih lembut, kurang lebih seperti wanita. Seolah merasakan tatapannya, mata Mye Jue tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, tampaknya ada pedang ki yang tak terlihat meletus. Daun-daun yang jatuh yang menutupi tubuhnya melayang dengan ledakan. Dan seketika, seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya patah dan terpelintir, berubah menjadi bubuk, dan menghilang. Melihat ini, mata Zhang Fan menyipit dan dia menjadi sedikit lebih serius. Serangan tadi terasa seperti pedang berharga yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan ketajamannya sekali lagi setelah terekspos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ilmu pedang rahasia yang dipraktikan Mye Jue memang luar biasa. Selain sistem kultivasi dasar, segala sesuatu tentang dirinya, dari jiwanya hingga cara dia melakukan sesuatu, memiliki jejak ilmu pedang yang kuat. Jelas, dia telah memasuki alam tersebut. Di bawah tatapan Zhang Fan, Mye Jue perlahan berdiri dan minggir. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, seolah-olah dia telah duduk di sini selama hampir sebulan hanya untuk memberi jalan baginya. Zhang Fan menatapnya dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Dia menganggup dan melangkah masuk ke rumah batu. Setelah beberapa saat, terdengar helaan napas lega dari rumah batu itu. Mendengar suara ini, senyum tampak tersungging di wajah Mye Jue lalu menghilang, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka sedang berhayal. Kemudian dia berbalik dan perlahan pergi. Kaka, aku cantik enggak? Suara indah yang seperti burung oriole yang meninggalkan lembah terdengar dari gugusan bunga falet mis, lembut dan jelas, menyebabkan seseorang membangkitkan semacam kerinduan saat mendengarnya. Mereka ingin melihat keindahan seperti apa yang mampu memancarkan suara alam seperti itu. Di tengah lautan bunga ungu yang tak berujung, seorang gadis cantik berbalik dan memberi isyarat dengan bunga ungu di pelipisnya. Senyum di wajahnya lebih cerah dari bunga-bunga itu. Ingin. Tiga hari kemudian, Waner akhirnya keluar dari rumah batu dan tempat tidur. Melihat wajahnya yang tersenyum di antara bunga-bunga, Zhang Fan tiba-tiba merasa bahwa usahanya sebelumnya tidak sia-sia. Indah sekali. Dia menjawab sambil tersenyum, tetapi itu bukan niatnya. Dalam pandangan Zhang Fan, bunga yang begitu indah sebenarnya tidak cocok untuk Waner. Mungkin karena dia telah berlatih teknik Xuanyin, tetapi Waner saat ini telah melepaskan salah satu kualitas istimewanya secara ekstrim. Tidak ada yang dapat menambah kecantikannya. Rambutnya yang hitam legam dan halus terurai di depan dadanya, berkilau seperti cermin dan memantulkan penampilan seseorang. Bukan hanya rambutnya, bahkan matanya pun seperti setetes tinta, tenang, dalam, dan murni. Sebaliknya, kulitnya putih dan bening seperti boneka porselen. Saat ia berdiri di tengah angin, orang-orang merasa khawatir, takut angin sesekali akan menggores kulitnya. Secara keseluruhan, temperamennya memiliki kemurnian yang berbeda, murni dan jernih. Jika Waner di masa lalu adalah anggrek di tepi sungai, dengan kesepian dan kesendirian, dan ketidakberdayaan dalam mengagumi dirinya sendiri, Waner di masa sekarang, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, hanya ada satu kata yang tidak menodai kecantikannya. Bian, lembut dan anggun, namanya Bian. Waner masa kini bagaikan bunga anggrek yang mekar sempurna, lembut dan anggun. Ia tidak membutuhkan perhatian orang lain, dan ia tidak membutuhkan perhatian orang lain. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Perasaan seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia menatap cakrawala dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan, Waner, apakah kamu ingin pergi bersamaku, atau kamu ingin tetap di sekte suanyin? Pilihan yang dibuatnya di masa lalu kurang lebih tidak berdaya, tetapi sekarang dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya, wajah Waner tiba-tiba menjadi cerah. Kegembiraan semacam itu tidak palsu. Setelah beberapa saat, dia menatapnya lagi. Matanya tampak bisa berbicara, dan matanya berbinar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Kaka, Waner ingin tinggal. Setelah sekian lama, seakan-akan telah membuat keputusan yang sangat sulit, Waner mengumpulkan keberaniannya, menatap Zhang Fan, dan berkata, Waner belum selesai belajar. Nanti, Waner akan dapat membantumu. Ketika dia mengatakan hal itu, tangannya yang seputih salju terkepal erat, seolah dia sedang menyemangati dirinya sendiri. Hem, itu bagus, tapi... Zhang Fan mengangguk, berbalik, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Waner, jangan berlatih mantra jantung diok suanyin lagi. Aku tidak ingin melihatmu seperti itu lagi. Berbicara tentang ini, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa saat mengingat kejadian tiga hari yang lalu. Jika dia kembali dua atau tiga hari kemudian, wanita cantik di depannya akan mati. Oke. Wan, Er menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis semurni itu akan berbohong. Bahkan ketika menghadapi orang yang paling licik, Zhang Fan, yang tidak pernah dimanfaatkan, tidak menyadari kengganan dan kekeras kepalaan dalam kata-katanya. Tidak apa-apa. Berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu, hancurkan Leontine Giok ini. Aku pasti akan datang dan membantumu. Setelah menyerahkan Leontine Giok dan mengucapkan beberapa patah kata, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan melayang pergi. Namun, dia tidak tahu bahwa ada tatapan enggan yang mengikuti punggungnya hingga menjadi sangat kecil sehingga tidak terlihat lagi. Kakak, Waner pasti bisa menolongmu. Tentu saja. Waner mengepalkan tangan kecilnya, berbalik, dan kembali ke ruang batu. Dia duduk bersila di ranjang Giok neraka, mengeluarkan gulungan Giok, dan membenamkan dirinya di dalamnya, membiarkan waktu berlalu dengan cepat. Petik 2. Sukses besar, Yin dan yang berpadu, menanam Giok untuk melahirkan asap, menerobos belenggu, dan mencapai tak terbatas. Wajahnya yang putih bersih dan tanpa cacat berubah menjadi merah. Selain Waner, tidak ada apapun di sekte Suanyin yang besar yang membuat Zhang Fan enggan untuk pergi. Dia ingin pergi langsung, tetapi dia tidak berharap untuk berhenti di luar gerbang gunung sekte Suanyin. Sosok dengan pedang di punggungnya melompat ke matanya. Mie Jue, dia lagi. Walaupun dia tidak melihat wajahnya, mustahil untuk salah mengenali aura seorang kultifator pedang, yang setajam pedang yang berharga. Teman Zhang, kita bertemu lagi. Suara Mie Jue nyaring, bagaikan pedang berharga yang terhunus. Sangat menusuk telinga. Dia berbalik dengan wajah serius, seolah-olah matanya tumbuh di dahinya. Bolehkah saya tahu mengapa Zhang mencari saya? Jelaslah bahwa Mie Jue sedang menunggunya di sini. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka berteriak-teriak tentang perkelahian dan saling membunuh. Kemudian, mereka bahkan bersikeras untuk berduel. Namun kali ini, tidak ada suasana yang bermusuhan seperti itu. Akan tetapi, itu aneh, yang membuatnya semakin curiga. Mendengar pertanyaan langsung Zhang Fan, Mie Jue tampak menghela napas lega dan berkata terus terang, Rekan Taoise Zhang, apakah Anda punya pil pedang? Bola pedang. Zhang Fan tersenyum dan berkata terus terang, Benar sekali. Apa yang bisa saya bantu? Setelah sekian lama, dia seharusnya mengerti dari pertarungan hari itu bahwa Zhang Fan tidak mengolah jalan seorang kultifator pedang, tetapi dia dapat memicuki pedang murni, jadi dia secara alami memiliki sesuatu seperti bola pedang. Tidak perlu menyangkalnya. Itu bagus. Jawaban ini tampaknya sedikit menghibur Mie Jue, dan dia melanjutkan, setahun kemudian, dalam waktu tiga tahun, ada sesuatu yang mungkin menarik minat Rekan Zhang di kota Laut Luas. Sambil berkata demikian, dia melemparkan sebuah kepingan giyok, yang jatuh tepat di hadapan Zhang Fan. Hmm. Zhang Fan mengira dia akan bertanya-tanya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah undangan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil slip giyok itu. Setelah sedikit menyelidiki, dia menemukan bahwa itu adalah sebuah peta. Dia belum pernah mendengar tentang tempat-tempat dan lokasi yang tergambar di sana, tetapi karena dia mengatakan itu di kota Laut Luas, tidak sulit untuk menemukannya. Maksud Mie Jue sangat jelas, dia ingin Zhang Fan pergi ke sana saat itu, tetapi tujuan spesifiknya tidak diketahui oleh orang luar. Merasakan sorot mata penuh harap, Zhang Fan menganggup pelan dan berkata, jika saat itu aku sudah dekat dengan lautan luas, aku akan pergi melihatnya. Begitu dia selesai bicara, dia tidak peduli dengan ekspresi kecewa di wajah Mie Jue karena dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan melayang pergi. Sekte Suanyin dan kota gunung rusak segera menjadi latar belakang di belakang Zhang Fan, secara bertahap menyusut dan akhirnya menghilang. Hanya pilar api surgawi yang masih berdiri seperti pilar langit, secara paksa membagi ruang antara langit dan bumi menjadi dua bagian. Setelah beberapa saat, sebuah gunung kecil tandus muncul dalam penglihatannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, seperti ada awan yang mengganjal di dadanya, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hmm. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Ini adalah hasil sampingan dari para kultifator setelah mereka melepaskan diri dari hakikat kehidupan manusia, pikiran spiritual. Ketika sesuatu yang berhubungan dengan mereka terjadi, mereka akan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Mantra spiritual Zhang Fan selalu akurat, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Tidak. Nah, cepat kembali. Suara tau ku terdengar, dengan kecemasan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya yang kuat menyebar, meliputi radius puluhan mil. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan yang awalnya hanya bingung, tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat pikiran spiritual ku tahu menyebar, ki spiritual langit dan bumi, yang tadinya agak gelisah dan tampak terbentuk dengan gunung kecil tandus sebagai pusatnya, tiba-tiba menjadi sunyi. Itu seperti air danau yang beriak pelan, seseorang mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi begitu benar-benar tenang, seseorang akan segera merasakan perbedaannya. Ku tahu is, jika saatnya tiba. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan perkataannya, pendetaku menyela, cepat pergi, atau akan terlambat. Kali ini, kecemasan dalam suara ku tahu bahkan lebih terang-terangan, yang langsung membuat Zhang Fan menggigil. Dengan kelicikan pendetaku, wajar saja jika ia tidak bisa tergesa-gesa kembali untuk mengambil harta karun itu. Pasti ada alasan lain. Tanpa bertanya lebih lanjut, Su Li menggerakkan tubuhnya dan langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir, lalu tiba-tiba menghilang. Ledakan. Awan tebal dari formasi itu tiba-tiba menghilang, mencapai bagian luar kediaman gua. Chihuo dan Lifugui sama-sama tampak cemas dan terkejut. 406. Di luar kediaman gua, Chihuo dan Lifugui berjongkok di tanah, tidak berbicara sepatah kata pun, seperti batu tak bernyawa, sementara yang lainnya berkeliaran seperti semut di wajan panas. Kesamaan yang mereka miliki adalah kekhawatiran dan kegelisahan yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Lifugui tidak tahan lagi. Dia bertanya dengan kesal, kepala batu, menurutmu kapan bos akan kembali? Cermin itu sudah keruh selama sebulan. Jika cermin pantul bumi hanya berawan, dia tidak akan begitu khawatir. Namun, siapakah Lifugui? Dia tidak sesetia Chihuo. Yang membuatnya tidak nyaman adalah karena cermin pantul bumi tetap berawan lebih lama, suasana di bukit tandus kecil itu menjadi semakin aneh. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman, seolah-olah ada banyak semut yang merayapi tubuhnya. Reaksinya lambat. Faktanya, sebulan yang lalu, sebelum cermin bayangan bumi mulai berfluktuasi, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Meskipun gunung kecil yang tandus itu sunyi, masih ada beberapa serangga, nyamuk, dan beberapa binatang kecil yang hidup di bawah tanah. Namun, satu bulan yang lalu, mereka tampaknya telah menerima semacam perintah. Mereka menyeret keluarga mereka dan berlari menuruni gunung, mengabaikan formasi di depan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, perasaan aneh itu muncul dan berlanjut hingga hari ini, menjadi semakin kuat. Jika bukan karena Zhang Fan yang memberitahu mereka untuk menunggu di sini sebelum dia pergi, memberinya keberanian untuk pergi, dia akan lari sejauh yang dia bisa dengan karakternya. Bagaimana aku tahu, Liontin Biok itu telah kau remukkan. Apa yang bisa kulakukan? Qi Huo bahkan tidak menoleh dan berkata dengan suara teredam. Terutama ketika dia menyebutkan Liontin Biok komunikasi, dia penuh dengan kebencian. Saya. Li Fugui hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Bukan hanya dia, tetapi Qi Huo juga berdiri dan menatap awan pembatas yang tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Mereka telah tinggal di gunung kecil tandus ini selama beberapa waktu, jadi mereka tentu tahu apa artinya. Bos sudah kembali. Sebelum Li Fugui sempat menyelesaikan perkataannya, ia melihat kabut tiba-tiba menghilang. Tidak seperti sebelumnya ketika kabut hanya membuka jalan, tetapi seluruh kabut menghilang dengan suara keras, menunjukkan urgensinya. Seketika, Li Fugui dan Qi Huo merasakan penglihatan mereka kabur. Dengan kilatan api, sosok Zhang Fan muncul di depan mereka. Apakah ada yang salah dengan cermin bayangan bumi? Begitu dia muncul, tanpa mengambil nafas, Zhang Fan langsung bertanya. Ya, bos. Sudah berapa lama? Hampir sebulan, tapi bos. Sebelum Li Fugui sempat menyelesaikan perkataannya, Qi Huo bahkan tidak sempat menyelah. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya menjadi ringan, dan mereka berdua merasa pusing. Saat mereka bangun, mereka sudah berada di kaki gunung. Mereka jatuh ke tanah, pikiran mereka linglung. Mereka bahkan tidak peduli dengan penduduk desa yang menunjuk ke arah mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke puncak gunung kecil yang tandus itu. Mereka melihat awan-awan bergulung-gulung seolah-olah sedang mendidih. Awan-awan itu tiba-tiba mengembun, lalu sejumlah besar tikus, burung, nyamuk, dan naga bumi. Menyerbu keluar seperti serigala dan babi hutan. Mereka adalah hewan-hewan kecil yang telah terperangkap dalam formasi selama hampir sebulan, dan sekarang mereka semua tiba-tiba terlempar keluar. Begitu mereka bebas, mereka lari tanpa jejak, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejar di belakang mereka. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari kejauhan. Li Fugui, Qi Huo, kalian berdua tetaplah di kaki gunung. Jika terjadi sesuatu, hiburlah penduduk desa. Jangan panik. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan. Jika ada sesuatu, kau yang mengurusnya terlebih dahulu. Saat aku keluar, kita akan mengurusnya. Begitu dia selesai berbicara, awan pembatas di gunung tandus kecil itu tertutup sepenuhnya, dan rasa penindasan yang kuat terungkap. Mereka tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi di mata mereka, awan formasi itu tampak jauh lebih kental, seperti dinding. Li Fugui dan Qi Huo, yang masih duduk di tanah, tidak punya waktu untuk berdiri. Mendengar kata-kata Zhang Fan, mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Zhang Fan tentu saja tidak punya waktu untuk peduli dengan pikiran mereka. Dia melesat dan pergi ke kedalaman gua tempat tinggal. Di luar ruangan yang tenang, diaula tempat cermin gambar bumi ditempatkan. Di aula, dia menatap cermin citra bumi dalam diam, wajahnya penuh kesungguhan. Cermin citra bumi saat ini tidak lagi setenang sebulan yang lalu. Tampaknya ada badai pasir yang mengamuk di atasnya. Badai itu kabur dan redup, dan badai itu semakin tebal, seolah-olah ada gua besar yang terus-menerus menyemburkan pasir. Cermin gambar bumi ini disempurnakan oleh Zhang Fan beberapa dekade yang lalu. Cermin ini tidak memiliki fungsi menyerang atau bertahan, dan bahkan tidak dapat dipindahkan. Jika bukan karena fluktuasi samarki spiritual di atasnya, cermin ini tidak akan terlihat berbeda dari cermin perunggu biasa untuk berpakaian. Fungsinya hanya untuk berkomunikasi dengan nadi bumi dan memantau situasi yang tidak normal. Ia dapat menunjukkan fluktuasi kibumi di cermin. Setelah kosong selama beberapa dekade, akhirnya ia memainkan perannya. Tentu saja. Penatu aku, sepertinya sudah waktunya. Zhang Fan menatap cermin itu sebentar dan melihat bahwa fluktuasi itu masih ada, dan bahkan lebih keruh. Dia tahu bahwa itu bukan pengaruh yang tidak disengaja, tetapi sudah waktunya untuk menghancurkan teknik terlarang besar dua alam. Jurus terlarang besar dua alam, yang dibentuk oleh indera ketuhanan yang luar biasa dari seorang kultifator formasi jiwa, hanya akan memperlihatkan fluktuasi yang begitu hebat saat dunia terpisah sekali dalam seribu tahun. Ya, sekaranglah saatnya. Beberapa tahun lebih lambat dari yang saya perkirakan. Penatu aku, bagaimana sekarang? Zhang Fan merasa udara menjadi semakin tidak normal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika situasi ini terus berlanjut, pasti akan ada fenomena abnormal antara langit dan bumi. Selama seseorang datang ke sini, ada kemungkinan pasti mereka akan menemukan rahasianya di sini. Jika seseorang melakukan kesalahan pada saat yang paling kritis, yaitu saat ia mengambil harta karun, tidak masalah baginya untuk melawan. Namun jika ia tidak dapat memperoleh harta karun tersebut tepat waktu, ia harus menunggu seribu tahun lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan berpikir sejenak dan mengeluarkan beberapa bendera dari taskiankunnya. Itu adalah satu set bendera formasi. Sebelum dia bisa melakukan apapun, suara pendetaku terdengar, Nak, singkirkan camilanmu yang tidak berguna. Kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri. Camilan yang tak berguna, malu. Mendengar ini, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu banyak tentang formasi, dan bendera formasi ini hanyalah rampasan perang. Itu tidak terlalu bagus, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Akan kutunjukkan apa yang mampu kulakukan, jangan sampai kau bilang aku hanya menumpang hidup di sini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Taoise ku tidak lagi cemas. Dia berbicara perlahan dan bahkan tampak ingin mengolok-olok mereka. Hmm, tetuaku, apakah Anda sudah pulih? Zhang Fan terkejut. Setelah bertahun-tahun, dia tidak bisa merasakan pemulihan ku Tao lagi. Itu karena indera jiwa ku Tao jauh lebih kuat darinya. Apakah itu telah tumbuh atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia nilai. Dalam hal indera jiwa, itu sekitar 80% dari puncakku. Dengan kekuatan mutiara naga sembilan api, aku kurang lebih bisa menggunakan beberapa trik kecil. Akan kutunjukkan padamu seperti apa kultifator Yuanying. Di akhir kata-katanya, cermin matahari besar melayang. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi aura menghina menyebar. Karena pendetaku begitu percaya diri, Zhang Fan tidak mau ikut campur. Ia senang melihatnya berhasil. Ia membuang bendera formasi yang telah diremehkannya dan berkata sambil tersenyum, Penatu aku, tolong tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Aku menantikannya. Baiklah, nak, lihat saja. Haha. Dengan ledakan tawa heroik, aura yang kuat tiba-tiba muncul. Aura itu langsung mengabaikan lapisan batu tebal gua dan formasi pelindung dan melesat ke langit. Indra jiwa yang sangat kuat itu diaktifkan sepenuhnya. Ia menyebar seperti gelombang, meliputi puluhan mil dalam sekecap. Perbedaan antara formasi inti dan Yuanying, selain perbedaan sifat kehidupan, apakah ada hal lain? Suara kutau bergema di dalam gua melalui getaran indra jiwa, yang menyebabkan gema yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan dalam hakikat kehidupan adalah bahwa kultifator Yuanying benar-benar dapat meninggalkan tubuh dan hidup secara mandiri. Yang disebut menghancurkan inti untuk membentuk jiwa baru tidak semudah menghancurkan inti emas. Jika demikian halnya, itu bukan terobosan, itu akan menjadi bunuh diri. Jiwa baru lahir yang sesungguhnya adalah memadatkan esensi, ki, roh, kultifasi, del, untuk membentuk bentuk kehidupan yang dapat hidup secara mandiri bahkan jika meninggalkan tubuh. Itulah langkah pertama menuju keabadian, tidak terikat oleh tubuh. Selama bertahun-tahun, dengan kutau di sisinya, Zhang Fan terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mengenai hal-hal lainnya, ia memikirkan tentang para kultifator Yuanying yang pernah ditemuinya dalam hidupnya dan sedikit mengerti. Namun, ia tetap berkata dengan hormat, Tetuaku, mohon beri saya pencerahan. Hahaha, perhatikan baik-baik. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dunia telah berubah menjadi keadaan lain. Tiba-tiba, tanah ditutupi pasir kuning, kering dan panas, gurun dalam sekejap, ada ribuan ombak, air berkilauan, laut dalam sekejap, ada bebatuan kasar, gunung dalam sekejap, ada pepohonan rimbun, hutan. Dengan gua sebagai pusatnya dan gunung tandus sebagai pusatnya, area yang luas berubah tak terduga dalam sekejap. Setiap perubahan, baik itu pasir kuning, laut, bebatuan, atau pepohonan. Dalam persepsi Zhang Fan, semuanya nyata. Bahkan aura dan bentuknya pun nyata, bukan ilusi. Perasaan ini seperti tubuhnya menjadi tidak terlihat, dan dalam sekejap mata, dia telah menjelajahi seluruh dunia. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak pernah meninggalkan gua itu sejak awal. Melihat demonstrasi Ku Tao, Zhang Fan terkejut, tetapi dia juga mengerti. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, itu terkait dengan kontrol skala besar ki spiritual dan transformasi. Bekas tulang putih yang ditinggalkan oleh tulang putih abadi di pilar gunung langit dan sihir bumi yang digunakan leluhur Neterward di fragment dunia danau air hitam semuanya terputar kembali dalam pikirannya. Bagaimanapun, mereka menggunakannya dalam pertarungan. Itu tidak sejelas apa yang dilakukan Ku Tao sekarang. Untuk sesaat, perasaan yang tak terlukiskan muncul. Itu berbeda dari kendali bebas ki spiritual di dunia dalam tahap pembentukan inti. Itu adalah kekuatan tingkat lain. Saat Zhang Fan duduk bersila, dia merenungkan pencerahan, semua riak menghilang, dan seluruh dunia tampak terasa berat. 407. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba membeku. Sebelumnya, pengendalian dan perwujudan ki spiritual berskala besar dapat dikatakan sebagai cara Ku Tao menunjukkan kepada Zhang Fan apa saja kemampuan khusus para kultifator Naschen Sol. Sekarang, yang muncul di depan mata Zhang Fan adalah tujuan sebenarnya dari serangannya, penindasan. Keheningan ini bukanlah keheningan yang mematikan. Itu adalah penindasan dari suatu kekuatan yang dahsyat. Apapun yang terjadi, itu tidak akan menyebar keluar dari area ini dan menyebabkan kelainan apapun. Ku Taois saat ini telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisa Naschen Sol yang rusak. Dalam pertempuran sesungguhnya, ia bahkan tidak dapat mengalahkan Grandmaster Core Formation biasa. Namun, jika ia hanya menggunakan spiritual sensenya, ia masih sekuat seorang kultifator Naschen Sol. Anak muda, semuanya baik-baik saja sekarang. Jika tidak ada kultifator tingkat asli yang lewat, tidak ada yang akan mengganggumu. Cermin matahari besar bergetar sedikit. Suara Taois ku penuh dengan ketidakberdayaan. Kultifator Tingkat Asli Zhang Fan tertawa. Berapa banyak kultifator tingkat asli yang ada di seluruh komunitas Taoisme bawah tanah? Paling banyak, hanya ada beberapa lusin dari mereka. Jumlah ini mungkin tampak banyak, tetapi di seluruh dunia kultifasi abadi, itu bahkan tidak akan menciptakan gelembung. Gunung tandus kecilnya bukanlah tempat yang baik, jadi kemungkinan mereka lewat sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Jika dia memang tidak beruntung, maka dia akan menerimanya. Ini adalah takdirnya. Yang membuat Zhang Fan merasa aneh adalah mengapa ku Taois begitu proaktif kali ini dan mengambil alih tugas menekan energi spiritual. Jika dia menggunakan bendera arai, efeknya akan jauh lebih lemah, tetapi kemungkinan ketahuan tidak akan tinggi. Mengapa dia membuang begitu banyak energinya? Seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, ku Tao melanjutkan sebelum dia sempat bertanya, ketika teknik terlarang dua alam diaktifkan, itu akan menjadi pengalaman yang langka. Kamu harus berkonsentrasi dan jangan sampai melewatkannya. Pengalaman Zhang Fan bertanya dengan bingung, pengalaman seperti apa? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Pendeta Tao ku tampak lelah dan tidak berkata apa-apa lagi. Cermin matahari agung berubah menjadi seberkas cahaya merah dan kembali ke tubuh Zhang Fan. Hem. Zhang Fan merenung sejenak, tetapi tidak belajar apapun. Singkatnya, itu terkait dengan dunia lain yang bersinggungan dengan tempat ini. Dunia lain. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Baik itu dunia kultivasi abadi di permukaan sembilan wilayah, dunia kultivasi abadi di luar negeri, maupun dunia kultivasi abadi di bawah tanah, meskipun semuanya bersatu dan memiliki adat-istiadat yang berbeda, bagaimanapun juga, mereka masih berada di dunia yang sama. Dunia yang akan muncul di depannya berbeda. Itu adalah dunia lain yang asli, dan ini saja sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan menekan telapak tangannya ke tanah dan perlahan-lahan menutup matanya. Ia menahan emosinya yang berfluktuasi dan diam-diam menunggu saat itu tiba. Cermin citra bumi di sampingnya masih keruh, dan fluktuasinya makin lama makin intens, seakan-akan tidak ada akhirnya. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Tidak peduli perubahan macam apa yang terjadi, akan selalu ada akhir. Bahkan teknik terlarang besar dari dua alam yang secara pribadi disiapkan oleh seorang kultivator transformasi dewa tidak terkecuali. Setelah beberapa saat, Zhang Fan, yang tadinya duduk bersila dengan tenang, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya tampak memiliki substansi, bersinar terang. Di depannya, telapak tangan yang ditekan ke tanah sedikit bergetar. Namun, itu bukan berasal dari keinginannya sendiri, melainkan bergerak mengikuti urat bumi, seluruh gunung kecil yang tandus. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh itu terdengar samar-samar, seolah-olah ada guntur yang terus-menerus menggelegar di kedalaman bumi. Kedengarannya juga seperti dua benua yang bergabung bersama, bertabrakan dan terpisah. Kekuatan besar itu menyebar dan akhirnya mempengaruhi tanah. Sudah waktunya, tenanglah dan jangan terlalu banyak berpikir. Pendeta tahu ku mengingatkannya sekali lagi. Mendengar ini, Zhang Fan tidak berani ceroboh. Dia segera menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali, diam-diam menunggu perubahan dimulai. Tidak ada tanda-tanda, dan tidak ada suara yang jelas. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Awan, langit tertutup awan, sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah awan. Jika melihat ke atas langit, langit tampak seperti berlapis-lapis gunung, dan sembilan langit semuanya tertutup awan. Jika melihat ke bawah, langit tampak seperti tidak berujung. Entah berapa puluh ribu mil langit tertutup awan. Hmm, ini. Zhang Fan melihat sekeliling dengan tidak percaya. Di telinganya, dia bisa mendengar angin bersiul lewat, dan di matanya, dia bisa melihat perubahan awan. Awan putih dan anjing biru bermain di depannya. Hanya dalam sekejap, ada ribuan perubahan. Tidak semua awan berubah. Dalam pandangannya, ada beberapa awan yang tampak memiliki substansi. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, awan itu paling-paling hanya mengambang sedikit, tetapi tidak ada tanda-tanda akan menghilang. Awan itu seperti pulau-pulau mengambang yang terbentuk dari awan putih. Secara samar-samar, ia dapat melihat beberapa pavilion dan menara, serta siluet pohon-pohon raksasa yang dapat menopang langit. Tempat di mana Zhang Fan berada juga dipenuhi oleh awan-awan kental seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan permukaannya lembut dan bagian dalamnya setebal tanah. Ekspresi aneh melintas di wajahnya. Sekarang dia sudah mengerti apa yang dibicarakan ku tahu. Segala sesuatu di sekelilingnya, entah itu yang dilihatnya atau yang dirasakan tubuhnya, atau bahkan pikirannya yang tak terlukiskan, mengatakan kepadanya bahwa itu semua nyata. Realitas semacam ini berbeda dengan manifestasi kis spiritual berskala besar di alam Yuan Ying. Itulah realitas lingkungan, tetapi ini adalah realitas dunia, realitas seluruh dunia. Namun, pikiran spiritual Zhang Fan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak bisa merasakannya, dia masih berada di dalam gua dan tidak pernah bergerak. Keduanya nyata. Bentuknya seperti selembar kertas putih yang dilipat dua, dan dua titik hitam di kedua ujungnya saling tumpang tindih. Salah satu titik hitam itu disebut bukit tandus kecil. Yang disebut teknik terlarang besar dua alam adalah lipatan ini, yang membuat dua titik hitam, termasuk bukit tandus kecil, saling tumpang tindih. Dua titik hitam itu saling tumpang tindih, dan jaraknya sangat dekat. Dengan cara ini, kekuatan kedua dunia saling tumpang tindih, membentuk larangan besar yang bahkan teknik terlarang besar lima elemen tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja, situasi seperti ini tidak akan berlangsung selamanya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dua dunia. Asal-usul mereka berbeda, dan pada akhirnya akan ada penolakan. Setiap seribu tahun, dua titik hitam itu akan terpisah. Sekarang, apa yang dialami Zhang Fan adalah kekuatan sesat sebelum tolakan memisahkan kedua dunia. Seperti jarum, ia menembus dua titik hitam yang saling tumpang tindih pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, ia berada di dunia lain. Merasakan pengalaman langka ini, pikiran Zhang Fan menjadi jernih. Dia tahu bahwa selama dia melangkah keluar dan meninggalkan posisi khusus ini, dia benar-benar dapat memasuki dunia di awan. Namun, tidak ada jalan kembali. Zhang Fan tidak berencana untuk meninggalkan dunia asalnya. Di dunia itu, ada banyak misteri yang menunggu untuk dijelajahinya. Hanya saja dia tidak bisa menahan rasa menyesal karena tidak bisa melihat wajah dunia yang sebenarnya di balik awan. Tepat saat dia mendesah, suara kutau tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Hati-hati, ada seseorang datang. Seseorang datang. Zhang Fan merasa ngeri dan terkejut. Dia tiba-tiba melepaskan indera ketuhanannya dan menyapunya. Indera ketuhanannya tidak dapat dibandingkan dengan milik kutau. Setelah peringatan dari kutau, sesosok-sosok menerobos masuk ke dalam jangkauan indera ketuhanannya setelah beberapa saat. Begitu dia masuk, dia lewat begitu saja. Indera ketuhanannya tidak dapat menangkap sosoknya, dan dia pun mendekat dalam sekejap. Ini penduduk asli alam awan. Salah satu karakteristik khusus Zhang Fan adalah semakin tegang situasinya, semakin tenang dia. Hanya dari fakta bahwa pihak lain bahkan tidak menyapanya dan segera mendekatinya, dia tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Namun, dia masih punya waktu luang untuk menilai mereka. Seorang manusia. Pendatang itu masih seorang manusia. Gadis itu tampak berusia dua puluhan. Sepasang sayap terbentang di belakangnya, panjangnya hampir tiga meter. Dengan kepakan sayapnya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dia bergerak sejauh tiga ratus meter tanpa henti, mendekat seperti sambaran petir. Sepasang sayap itu jelas merupakan alat sihir terbang yang istimewa. Tidak diketahui terbuat dari apa, tetapi alat itu lincah seperti makhluk hidup. Alat itu juga memiliki daya ledak yang mengerikan seperti alat yang tidak takut lelah. Semakin dekat, semakin jelas sosok wanita itu terlihat di mata Zhang Fan. Pakaiannya tampak seperti ditenun dari awan putih. Kabut tebal menyelimuti tubuhnya. Pakaiannya berkibar, dan lengan bajunya terbawa angin. Sayap petirnya mengepak, dan ujung kakinya menyentuh tanah. Sosoknya yang anggun tak terlukiskan bagaikan peri di awan, berjalan di dunia fana. Namun hanya dengan melihat wajahnya saja, sudah jelas bahwa dia bukan peri. Pada sepasang wajah cantik dan berwibawa, sepasang mata indah melotot tajam. Keserakahan dan nafsu di mata itu langsung menjatuhkan peri itu ke dunia fana. Dia tidak datang dengan niat baik. Entah itu tubuhnya yang mendekat dengan cepat atau ekspresi tak tersamar di matanya, semuanya menunjukkan sikap pihak lain. Nah, gadis itu berada di tahap akhir pembentukan inti. Berhati-hatilah. Ingatlah untuk tidak meninggalkan tempat ini, bahkan jika kamu berteleportasi satu inci. Pendeta tahu ku tidak melanjutkan, tetapi Zhang Fan sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudnya. Jika dia berteleportasi ke tempat ini, dia harus meninggalkan semua yang ada di dunia asalnya dan berjuang untuk bertahan hidup di alam awan. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk melihat wanita di depannya, yang berkedip-kedip tanpa henti. Dari awal hingga akhir, sejak dia muncul dalam jangkauan indera ilahinya hingga sekarang, bahkan belum tiga tarikan napas waktu berlalu. Dia telah melintasi jarak yang tak terukur dan muncul di depannya. Setelah satu kedipan terakhir, wanita di awan yang muncul itu berteriak pelan. Dua untaiki awan melesat keluar seperti dua naga putih. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menyerang. Meskipun dia tidak mengerti alasan di balik sikapnya, hal itu tidak menghentikan Zhang Fan untuk bersikap kejam. Ha! Sambil menghembuskan napas, dia membentuk cakar dengan jari-jarinya dan menyerang dari jauh. Dalam sekejap, suara gagak bergema di antara awan. Langit dipenuhi warna merah keemasan, menyebar dari punggungnya. Dalam sekejap mata, semua awan berubah menjadi merah. Di tengah warna merah keemasan ini, seekor gagak emas berkaki tiga membentang di langit, memandang dengan jijik ke segala arah. Api membakar di sekitar tubuhnya, mengembun menjadi zat padat, dan melesat keluar di sepanjang cakar gagak. Cakar Ilahi Gagak Emas Saat dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka berdua, yang bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak pertemuan pertama mereka, tengah bertarung demi hidup mereka saat mereka bertemu. 408. Cakar Ilahi Gagak Emas Di tengah lapisan awan yang dipenuhi dengan cahaya merah keemasan tak terbatas, cakar gagak yang diselimuti api terjulur dari jauh, berbenturan langsung dengan dua naga awan yang datang. Ledakan. Ketangguhan dan kelembutan bertarung. Api menari-nari di awan, saling terkait, dan tiba-tiba menghilang. Akibatnya tidak berhenti dan terus bergulir maju seperti aliran air yang merusak. Hah! Sayap di punggungnya mengepak dan dia menghilang dalam sekejap, menghindari dampak setelahnya. Ketika dia muncul kembali, wanita di awan itu sudah berjarak 10 kaki darinya. Dari jarak ini, untuk pertama kalinya dia bisa melihat bahwa wajahnya memiliki ekspresi serius. Zhang Fan juga tidak terlihat santai. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali kekuatan wanita di awan itu. Cakar ilahi gagak emas tadi tampak biasa saja, tetapi sebenarnya, dia telah menggunakan kekuatan spiritual dari tubuh utamanya, klon formasi inti, dan seni roh bentuk Dharma. Dapat dikatakan bahwa selain menggunakan harta sihir dan kemampuan ilahi agung lengan langit dan bumi, itu adalah teknik terkuatnya. Pada akhirnya, dia hanya setara dengan naga awan lawan. Paling-paling, dia yang unggul. Setelah ini, kedua belah pihak tidak mempunyai niat untuk menguji satu sama lain. Sayap di belakang wanita di awan itu ditarik dan dibungkus di depan dadanya, seolah-olah ada sepasang lengan besar yang memeluknya. Kemudian, awan di sekitarnya mendidih dan berfluktuasi dengan hebat. Tiba-tiba, mereka berhamburan dan mengembun. Ketika mereka berpencar, lekuk tubuhnya yang indah pun terlihat. Jika saja sayap di punggungnya tidak menutupi bagian-bagian penting, lekuk tubuhnya pasti akan terlihat. Suasana yang sedikit menawan ini hanya berlangsung sesaat. Dalam sekejap, awan-awan itu tiba-tiba mengembun dan meraung seperti binatang iblis kuno yang marah. Auranya melesat ke langit dan hendak meledak. Jubah awan ini jelas merupakan harta ajaib yang langka. Tidak hanya itu, di tangan ramping wanita di awan itu, ada cahaya dingin yang bersinar. Dia sebenarnya memegang dua pedang yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Lengkungan pedang itu sangat besar. Tubuh pedang itu ramping dan panjang, memadukan kelembutan dan ketangguhan dengan sempurna. Sambil menyeret pedang di belakangnya, mereka menggantung ke awan. Energi dahsyat bocor keluar dan suara ledakan tampaknya mampu menembus awan. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan sudah sangat dekat. Zhang Fan tidak berani ceroboh. Hanya dari auranya saja, tidak sulit untuk mengetahui bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan segera mati. Dia membalikkan tangan kirinya, dan jantung naga api muncul di tangannya. Itu tampak seperti api berbentuk hati yang menyala, dan raungan naga samar-samar tampaknya datang dari kehampaan. Dia menekan tangannya yang lain di depannya, dan membuka lengan bajunya. Awan tiba-tiba menjadi gelap, dan rasanya seperti seluruh dunia terperangkap di lengan bajunya. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meletus, dan seperti lubang hitam yang dalam, itu menelan segalanya. Mengesampingkan Fury Dragon's Heart, Zhang Fan hanya sedikit terganggu, tetapi dia menggunakan universe in the sleeve-nya dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meletus, seolah-olah ingin menyerap semua awan di langit. Perasaan yang menakjubkan dan tak tertahankan seperti itu seperti hukum alam langit dan bumi. Bahkan sebelum dia bergerak, kekuatannya sudah sepenuhnya ditampilkan. Pada saat ini, ekspresi kedua orang yang hendak bertarung sampai mati berubah pada saat yang sama. Yang berbeda adalah wajah wanita di awan itu penuh dengan penyesalan, kebencian, dan kemarahan. Warna merah cerah di wajahnya memudar, dan berubah menjadi hijau dalam sekejap. Giginya yang seputih salju menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Berbeda dengan Zhang Fan, dia menghela napas ringan dan bersikap santai. Lengan bajunya berkibar, seolah-olah dia sedang menggulung bendera di tengah angin yang menderu. Dia merasa sangat bebas dan tenang. Dia menarik tangannya yang lain dan meletakkannya di belakang punggungnya. Dia tampak santai, dan matanya penuh dengan tatapan tajam. Dalam sekejap, mereka saling memandang, seolah ingin mengingat dengan kuat penampilan dan aura masing-masing di dalam hati mereka, menunggu hari berikutnya. Kemudian, seperti mendengar guntur di tempat yang sunyi, terdengar suara gemuruh yang tak terlukiskan. Keduanya saling memandang, dan merasa bahwa yang lain langsung menjadi kabur, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan mereka. Itu masih semakin intens, dan tidak ada alasan untuk gemetar. Aduh! Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Beberapa saat yang lalu, wanita di awan itu masih membuka dan menutup mulutnya, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu, dan saat berikutnya, hanya ada dinding batu dingin di depan mereka. Kontrasnya begitu kuat sehingga membuat seseorang tiba-tiba merasakan kehilangan. Setelah beberapa saat tenang, barulah mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya telah kembali ke gua tempat tinggal mereka. Apa? Menghela napas panjang, dia menyimpan jantung naga api dan dunia dalam lengan bajunya. Zhang Fan perlahan jatuh kembali ke tanah. Momen penyelidikan dan konfrontasi itu tampak sederhana dan singkat, tetapi sangat melelahkan. Sekarang setelah dia rileks, dia benar-benar merasakan kelelahan. Kedua alam terpisah dan segala sesuatunya menjadi sangat berbeda hanya dalam waktu singkat. Wanita di awan itu jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Meskipun dia tidak secara pribadi merasakan kekuatan harta Dharma miliknya, hanya berdasarkan oranya, dia tahu bahwa itu jelas bukan barang biasa. Harta Dharma milik Zhang Fan tidak kalah dengan miliknya, dan kemampuan ilahinya jauh lebih kuat. Hanya berdasarkan kemampuan dunia dalam lengan baju, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Namun, situasi saat ini masih yang terbaik. Meskipun dia tidak takut padanya, Zhang Fan tetap tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti seperti itu. Jika dia tidak berhati-hati dan tersingkir dari posisinya, lalu bagaimana jika dia membunuh wanita itu? Sejak saat itu, dia harus tinggal di alam awan untuk waktu yang lama, dan menunggu seribu tahun lagi. Untuk apa repot-repot? Pena tuaku, wanita itu tadi. Setelah mengatur nafas, tepat saat Zhang Fan hendak bertanya, dia diselah oleh pendetaku dengan tidak sabar, siapa yang tahu dari mana dia berasal. Kemungkinan besar dia ada hubungannya dengan tikus kecil Sutong. Nak, tunggu apa lagi? Cepat keluarkan harta karunmu. Mari kita lihat apa saja barang bagus yang disembunyikan tikus itu. Kau akan mendapat manfaat darinya. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dunia gunung tandus kecil saat ini berbeda dari alam awan beberapa saat yang lalu. Berbeda dari masa lalu di mana kekuatan kedua alam saling tumpang tindih. Itu adalah tempat yang tidak bisa lebih sederhana lagi, dan itu tepat untuk digunakannya. Telapak tangannya perlahan menekan ke bawah, menekan tiga kaki dari tanah. Tiba-tiba membeku, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba meledak. Ledakan. Seolah-olah fondasinya telah dihantam, seluruh gunung kecil yang tandus itu langsung berguncang hebat. Guncangannya begitu hebat sehingga seolah-olah seluruh jajaran gunung akan tercabut dan terlempar ke udara. Segera setelah itu, bercak-bercak hijau tua dan cahaya redup tercermin di tempat tinggal itu. Kecemerlangan ini adalah jenis hijau tua yang berbeda. Rasanya seolah-olah sinar matahari bersinar pada daun hijau zamrut, memantulkan kecemerlangan yang berkilau. Itu juga tampak seperti pantulan air danau biru tua, beriak dengan pantulan riak-riak air. Sumbernya ada di bawah telapak tangan Zhang Fan. Di sana, gumpalan tanah perlahan menggelembung seperti makhluk hidup, seolah-olah jantungnya berdetak, naik turun. Ia juga seperti sedang hamil selama 10 bulan, dan pada saat-saat terakhir, ia masih enggan meninggalkan tubuh ibunya yang hangat. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahannya. Setelah tiga kali tarikan napas, tibalah saatnya untuk melahirkan. Ledakan. Tanah dan batu beterbangan, bagaikan air mancur yang menyembur dari dalam tanah. Sejumlah besar pasir kuning dan batu-batu halus menyembur keluar, bagaikan hujan badai yang tiba-tiba menutupi seluruh area tempat tinggal gua. Tercampur di dalamnya, sedikit cahaya hijau dengan aura kehidupan muncul. Begitu muncul di gua tempat tinggal, cahaya itu berkedip dan melesat keluar seperti kilat, seolah-olah hendak melarikan diri. Menarik. Melihat ini, Zhang Fan tidak terkejut, tetapi malah senang. Kecerdasan seperti itu membuktikan bahwa harta karun ini luar biasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak senang. Kalau dia benar-benar membiarkan bebek matang itu terbang, dia tinggal membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Sambil tersenyum tipis, ia melambaikan lengan bajunya, bagaikan bendera yang berkibar kencang ditiup angin, seluruh gua tempat tinggal itu langsung tertutup kegelapan. Baik itu pasir kuning, kerikil, maupun hijaunya yang mengalir, semuanya menghilang dalam kegelapan. Ketika cahaya itu muncul kembali di kediaman gua, sebuah zamrut seukuran telapak tangan telah jatuh ke tangan Zhang Fan. Itu seperti seekor kura-kura yang diangkat oleh tempurung kura-kura, berjuang mati-matian. Masih belum patuh. Zhang Fan tertawa dan memarahi. Ia merasakan kekuatan yang meronta di tangannya semakin kuat dan kuat, dan melihat sedikit warna hijau menyebar di sepanjang telapak tangannya, seolah-olah akan membuat lengannya menjadi lignifikasi. Ia terlalu malas untuk menekannya dengan paksa, jadi ia mengepalkan kelima jarinya, dan cahaya lima warna pun meledak. Teknik pemecahan batasan lima elemen yang hebat. Cahaya lima warna itu, bagaikan mata air jernih yang mengalir di atas batu, langsung menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh berwarna hijau zamrut itu. Tampak seperti sepotong batu geokualitas terbaik yang memantulkan cahaya cemerlang di bawah cahaya matahari, menerangi seluruh gua tempat tinggal bagaikan matahari terbenam yang indah. Setelah beberapa saat, seolah-olah bisa bernapas, kecemerlangan hijau seukuran telapak tangan itu menyatu, entah itu cahaya spiritual lima warna atau kecemerlangan hijau, semuanya menghilang, terutama yang terakhir, seolah-olah telah mengenali Zhang Fan, dan tanpa penutup mereka, warna hijau di telapak tangan itu tiba-tiba menunjukkan penampilan aslinya. Saat ini, tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zhang Fan, warna hijau itu berbentuk tidak beraturan seukuran telapak tangan, agak mirip meja pasir, ditutupi lapisan tanah, tetapi tidak bergelombang seperti meja pasir pada umumnya, hanya blok-blok tanah lima warna yang saling terhubung. Mengapa terlihat begitu akrab? Wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Semakin dia melihat tata letak benda di depannya, semakin familiar benda itu, seolah-olah dia telah melihatnya lebih dari sekali. Hanya dari tata letak ini, bahkan tanpa informasi dari teknik pemecahan batasan lima elemen besar, tidak sulit menebak untuk apa benda ini. Of, haha. Suara tawa tiba-tiba terdengar, di cermin matahari agung tampak sosok pendeta aku sedang tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. Sutong, tikus kecil ini lucu sekali, orang tua ini hampir mati karena tertawa. Saya pikir dia pasti bosan menggali lubang, atau dia tidak ingat terlalu banyak lubang, jadi dia membuat ladang tanaman herbal portabel, hahaha. Itu adalah ladang tanaman herbal yang mudah dibawa-bawa. Walaupun Sang Tauku tertawa seperti itu, sebenarnya dia juga tahu bahwa ladang ramuan ini tidak sederhana, bahkan dapat dikatakan sebagai harta karun yang langka. Tanah lima warna, melambangkan lima unsur yakni logam, kayu, air, api, dan tanah, dan digunakan untuk menanam tanaman herbal spiritual, lima unsur siklus tiada akhir itu sangatlah dibutuhkan, itu juga merupakan dunia kecil. Hal ini, bagi Tau Isku di masa lalu, atau bagi Zhang Fan beberapa dekade lalu, tidak terlalu berguna, itu hanya hal baru. Jika dia benar-benar ingin menanam tanaman obat spiritual, dia bisa menanamnya di gua tempat tinggalnya, atau di sekte. Tetapi sekarang keadaannya sudah berbeda, inilah saatnya dia membutuhkan benda ini, kalau tidak dia tidak akan bisa mengolah ramuan spiritual dalam waktu lama. Lebih-lebih lagi, Zhang Fan menatap kebun herbal di tangannya dengan mata berbinar. Dia tidak percaya bahwa Sutong telah bersusah payah dan bahkan menggunakan teknik terlarang dua alam hanya untuk menyembunyikan kebun herbal. Pasti ada misteri lain, bukan? Apa sebenarnya itu? 409. Apa sebenarnya itu? Bukan hanya Zhang Fan saja yang memiliki pertanyaan ini, tetapi pendetaku juga tidak sabar untuk keluar dan berkata, Nak, cepat keluarkan dan lihat apa yang sedang dimainkan Sutong. Itulah yang aku pikirkan. Zhang Fan tersenyum dan segera meninggalkan gua. Untuk menguji bidang pengobatan ini, tentu saja ia harus mencari tempat terbuka. Jika berada di dalam gua, kelilingnya hanya beberapa puluh kaki, jadi bagaimana ia bisa melihatnya dengan jelas? Setelah beberapa saat, di luar gua, di tepi danau kecil, tangan Zhang Fan mengencang. Kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dan mengalir ke ladang obat di tangannya. Tanpa jeda sedikit pun, sentuhan warna hijau Zamrut menyebar dari tangannya. Seperti air berlumpur, ia membasahi segalanya, dan seperti mata air yang jernih, ia melewati semua rintangan dan langsung menutupi keliling beberapa ratus kaki. Hem. Wajah Zhang Fan menunjukkan keterkejutan. Tangannya kosong, dan ladang obat-obatan telah lama menghilang. Namun, kakinya lembut, dan dia telah menginjak sebidang tanah yang subur. Udara dipenuhi dengan rasa segar, seolah-olah seperti gunung setelah hujan. Aroma tanah yang lembut, aroma hujan yang manis, dan hijaunya pepohonan semuanya muncul bersamaan, tiba-tiba memabukkan. Di atas ladang obat, warna hijau samar bertahan, seperti udara bumi yang naik, menutupi segalanya, tetapi penuh dengan energi spiritual kayu. Berdiri di sini, terasa seratus kali lebih padat daripada di hutan lebat. Jelas saja, ini adalah bidang kedokteran. Berbeda dengan alam awan sebelumnya, ladang obat ini tidak benar-benar membentuk alam yang terpisah. Melihat sekeliling, sangat mudah untuk melihat bahwa sebuah danau kecil terbungkus dalam ladang obat. Itu adalah keseluruhan yang mulus, seolah-olah itu selalu ada di sana. Danau ini tidak asing bagi Zhang Fan. Di sanalah Waner menemukan rumput mutiara roh, dan hanya berjarak seratus kaki dari gua. Batu-batu kasar di dekatnya, cabang-cabang pohon yang mati, dan pohon-pohon yang patah juga tampak familiar. Jika dilihat secara kasar, semuanya adalah benda-benda yang awalnya ada di gunung kecil yang tandus itu, tetapi latar belakangnya telah berubah, dan tempatnya pun telah dipindahkan. Bidang pengobatan portabel ini ibarat lapisan tanah yang menutupinya, seketika mengubah suatu tempat yang bahkan tidak layak untuk ditinggali manusia menjadi bidang pengobatan dengan mutu tertinggi. Bagus. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum saat dia merasakan energi spiritual kayu yang begitu melimpah hingga hampir menembus pori-porinya. Hal ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Dalam sekejap, kesan baiknya terhadap Su Tong tiba-tiba melambung tinggi. Dia bahkan merasa bersalah karena meremehkannya di masa lalu. Su Tong, kamu orang yang baik sekali. Dalam seratus tahun terakhir, hingga ia membunuh orang dan kembali ke provinsi Qin, ia bagaikan pohon tanpa akar atau air tanpa sumber. Bahkan sulit baginya untuk tinggal di tempat yang aman dalam waktu lama. Waktu terlama yang pernah ia habiskan adalah 20 tahun dalam meditasi pintu tertutup di luar negeri untuk pembentukan inti. Di masa mendatang, saat mereka bisa bertemu lagi, tidak akan ada banyak kesempatan seperti ini. 20 tahun tampaknya waktu yang lama, tetapi bahkan rumput roh yang paling umum pun tidak dapat tumbuh, belum lagi menemukan tempat dengan energi spiritual kayu yang melimpah. Belum lagi persyaratan lingkungan tempat berbagai rumput roh ditanam, bahkan memindahkannya dari waktu ke waktu akan menyebabkan kerusakan besar pada rumput roh itu sendiri. Karena itu, Zhang Fan tidak dapat menemukan cara untuk menanam benih bodi meskipun ia telah memperolehnya selama bertahun-tahun, apalagi ramuan spiritual lainnya. Semakin dia melihat, semakin dia merasa puas. Tepat saat dia hendak berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu tidak benar. Wah, lihat baik-baik, kenapa tidak ada satupun rumput roh di sana? Hah! Zhang Fan terkejut dan berhenti berjalan. Ya, bagaimana itu mungkin? Bagaimanapun, ladang obat-obatan digunakan untuk menanam rumput spiritual. Baik untuk generasi mendatang atau untuk diambil kembali di masa depan, Su Tong tidak boleh menyanyiakan ribuan tahun ini. Setelah disegel di bawah tanah selama ribuan tahun, bidang pengobatan itu sendiri tidak memiliki masalah kekurangan energi spiritual. Lagipula, kelima elemen membentuk suatu sistem dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Oleh karena itu, bidang pengobatan tidak boleh dibiarkan kosong. Pasti ada alasan untuk ini. Berapa banyak rumput roh yang dapat dibudidayakan dalam ribuan tahun? Alasannya mengapa banyak sekte besar kuat pada suatu kurun waktu tertentu dan sulit bagi generasi selanjutnya untuk menandingi mereka kecuali mereka menentang surga. Sama seperti tiga sekte besar di Provinsi Kin, ketika mereka menyegel gunung mereka selama seratus tahun, mereka hanya akan memulihkan vitalitas mereka. Mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan karena mereka akan menumbuhkan sekumpulan rumput roh berusia ribuan tahun setiap tahun. Belum lagi seratus tahun, bahkan jika itu seribu tahun, itu tidak akan merusak fondasi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bidang pengobatan tidak terlalu besar. Lingkarnya hanya beberapa ratus kaki. Sekilas, jelas tidak ada yang aneh. Namun, faktanya ada di depannya. Jelas ada sesuatu yang tidak masuk akal. Lagipula, di tempat seperti ini, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh, yang merupakan kelainan terbesar. Bahkan jika tidak ada benih, hanya kispiritual kayu yang melimpah akan mengembun menjadi bentuk banyak rumput spiritual. Tepat saat Zhang Fan mengerutkan kening dan berpikir keras, sebuah gerakan aneh tiba-tiba muncul dari pinggangnya. Dengan lambayan tangannya, sosok hijau tua muncul. Sebelum dapat melihat sekelilingnya dengan jelas, sosok itu mengeluarkan suara mencicit, melampiaskan kegembiraan karena tiba-tiba memperoleh kebebasan. Dalam sekejap mata, sosok kecil berwarna hijau tua itu merayap di sekitar tubuh Zhang Fan. Beberapa saat yang lalu, sosok itu berjongkok di tangannya, dengan air mata di matanya, menunjukkan kesedihannya. Saat berikutnya, sosok itu melompat ke bahunya, menggosokkan kepala kecilnya ke bahunya dan bertingkah seperti anak manja. Dalam sekejap mata, sosok itu tergantung terbalik, dengan pantat merahnya menghadap ke langit. Hanya ekor panjang yang berada di leher Zhang Fan. Monyet liar, biling. Sejak Zhang Fan mengakhiri pengasingannya, jimat kayu ini tidak sempat keluar untuk beristirahat. Sekarang setelah muncul, jimat itu bermain dengan gembira. Pergi dan bermain. Zhang Fan mengusap kepala kecilnya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Dia tahu alasan dibalik reaksi monyet liar itu yang tidak biasa. Energi spiritual kayu di sini begitu kental sehingga bahkan monyet itu, yang hanya memiliki sedikit akar spiritual kayu dan tidak pernah mengembangkan keterampilan spiritual kayu apapun, merasakan manfaatnya, belum lagi jimat kayu, benda spiritual kayu alami. Setelah mengantar biling pergi, Zhang Fan mengusap dagunya. Tepat saat dia hendak melanjutkan merenungkan rahasia bidang pengobatan ini, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat bagian belakang sosok berjubah hijau. Biling. Dari sudut matanya, ia melihat monyet liar yang baru saja mendarat di tanah itu langsung menyerang ke satu arah tanpa berpikir. Bahkan batu-batu aneh yang kadang-kadang menghalangi langkahnya pun langsung dihantam dengan cakar-cakar kecilnya. Ia bahkan tidak mau membuang waktu untuk mengambil jalan memutar. Memikirkan kekuatan supernatural alami biling, jawabannya jelas. Pena tuaku, sepertinya misterinya akan terungkap. Zhang Fan tersenyum dan berkata sambil memperhatikan punggung monyet liar itu. Nak, kamu sungguh beruntung. Sang Tao Isku juga tertawa terbahak-bahak. Keduanya adalah orang-orang cerdas, dan mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat melihat reaksi biling. Jelas sekali bahwa ia mengandalkan instingnya untuk menemukan sejenis ramuan spiritual, itulah sebabnya ia memiliki reaksi yang tidak biasa. Ia dapat menemukannya, tetapi Zhang Fan dan Ku Tao tidak dapat menemukannya. Ini hanya dapat berarti bahwa ada semacam kamuflase yang kuat di sekitar ramuan spiritual tersebut. Karena indera keilahian jiwa baru lahir tahap akhir dari Ku Tao tidak dapat menemukannya, jika bukan karena fakta bahwa Zhang Fan kebetulan memiliki jimat kayu padanya, dia mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun meskipun dia tahu ada sesuatu yang salah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar beberapa kata, biling tiba-tiba berhenti. Dia dengan cepat berputar di sekitar area kecil. Wajah monyet itu penuh dengan kebingungan. Ia menggaruk telinga dan pipinya dan terus berjalan. Dalam sekejap mata, ia telah berputar-putar 180 kali. Akhirnya, dengan suara keras, monyet liar malang itu jatuh ke tanah. Matanya penuh dengan rasa pusing. Ia berjuang untuk bangun, tetapi sebelum ekornya bisa menyeimbangkan diri, ia jatuh lagi. Ia pusing karena terus berputar-putar. Melihat wajahnya yang imut, Zhang Fan tersenyum dan melangkah keluar. Dia langsung datang ke sisi monyet itu, mengambilnya, dan meletakkannya di bahunya. Setelah menenangkan Biling, dia memfokuskan perhatiannya pada lingkaran yang memaksa Biling membuat ratusan jalan memutar, lingkaran yang dia ciptakan secara paksa dengan jejak kakinya. Kamuflase, pembatasan. Tidak bisa lebih jelas lagi. Pasti ada ramuan spiritual di dalam lingkaran itu, dan itu pasti ramuan spiritual yang sangat langka dan berharga. Kalau tidak, Su Tong tidak akan mengumpulkan seluruh kekuatan ladang ramuan untuk membudidayakannya. Menurut dugaan Zhang Fan, alasan mengapa tidak ada sehelai pun rumput tumbuh di ladang tanaman herbal kemungkinan besar karena Su Tong telah memusatkan kekuatannya di tempat tertentu. Dan tempat itu tepat di depannya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli pembentukan jiwa. Menakjubkan. Meskipun dia tahu ini, tidak peduli bagaimana dia melihat, menyentuh, menyelidiki dengan indera ilahinya, atau memindai dengan energi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Metode semacam ini bisa disebut ajaib. Bukanlah hal yang aneh jika ia mampu bersembunyi dari inderanya, tetapi jika ia mampu bersembunyi dari Ku Tao, itu adalah hal yang luar biasa. Seperti yang diduga, Ku Taois yang selalu keras kepala, terdiam sejenak dan pura-pura tidak mendengar. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhang Fan memutuskan untuk tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan sebelum setengah jalan, telapak tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual muncul, membungkus telapak tangannya yang sebenarnya. Tampaknya telapak tangan itu tiba-tiba mengembang puluhan kali lipat. Di telapak tangan raksasa itu, cahaya lima warna berkelebat dan mengalir, perlahan menyatu dan menyatu, meledak menjadi kemegahan yang mempesona. Untuk sesaat, bahkan pelangi setelah hujan pun tampak pucat jika dibandingkan. Teknik menangkap kibawaan, teknik pemecahan batasan lima elemen agung. Keduanya bersatu dan tiba-tiba terbang keluar dari tangannya. Bagaimanapun, itu dibuat oleh seorang ahli di tahap pembentukan jiwa. Meskipun itu hanya kamuflase, Zhang Fan tetap tidak berani menganggapnya enteng. Dia mencoba yang terbaik hasil, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun dalam ratusan tahun ke depan. Untungnya, teknik pemecahan batasan lima elemen besar tidak mengecewakannya. Setelah sekian lama, di bawah cengkraman telapak tangan raksasa lima warna, selaput bening tiba-tiba muncul di lingkaran di tanah, seperti perisai energi spiritual. Air beriak dan tumpang tindi, mencoba melawan. Di hadapan musuh bebuyutan segala batasan di langit dan di darat, tempat ini ditakdirkan untuk sia-sia. Pertama, ia menyusut dengan cepat, lalu terus menipis. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan gugup Zhang Fan, suara ledakan udara yang sangat pelan dan hampir tidak terdengar-terdengar. Ledakan. Ini. Melihat ini, wajah Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Cahaya merah tiba-tiba datang dan mewarnai seluruh tubuhnya. 410. Ini. Pada pandangan pertama, raut wajah Zhang Fan tampak tidak percaya. Cahaya merah tiba-tiba muncul dan mewarnai seluruh tubuhnya. Tepat saat ia pertama kali melihat apa yang tersembunyi di balik kamuflase, suara burung gagak bergema di seluruh ladang herba. Tanpa sengaja, wujud Dharma gagak emas berkaki tiga muncul di belakangnya dan sosoknya yang besar menyelimutinya. Kecuali cahaya merah di dalam lingkaran yang tidak pernah menghilang, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Teriakan burung gagak ini berbeda dari biasanya. Teriakan ini memiliki semacam persona dan semacam spiritualitas, seolah-olah Kaisar Iblis Purba benar-benar telah hidup kembali dan melampiaskan kegembiraan dan keinginan tak berujung untuk dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, ketarannya jauh lebih besar daripada saat Biling muncul. Sambil menatap kosong ke arah ramuan spiritual yang telah menyebabkan semua perubahan di dunia, Zhang Fan hampir tanpa sadar menyekap pinggangnya. Sebuah bayangan hitam muncul dan melesat keluar, melayang di atas bercak merah besar dan menangis. Meskipun memiliki keinginan yang tak terbatas, ia tidak berani turun. Pada akhirnya, ia menyusut berkali-kali dan mendarat di bahu Zhang Fan dengan sedih. Ia mematuk rambutnya, seolah-olah ia memohon dan bertindak seperti anak manja. Pada saat ini, Zhang Fan juga terbangun dengan kaget, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Dia bergumam. Bagaimana mungkin? Fusang, pohon, cabang. Empat kata pendek itu terasa sangat berat dan butuh waktu lama baginya untuk mengucapkannya sepenuhnya. Fusang dilembah tang, bermandikan 10 matahari. Matahari terbit di bawah Fusang, menyapu puncak pepohonan dan terbit, menerangi dunia. Ada lapisan di atas dan di bawah, 9 di bawah dan 1 di atas, tempat 10 matahari bersemayam. Menurut legenda, ada sebuah pohon Fusang di laut timur, di mana 10 burung gagak emas berkaki 3 bertugas. Setiap hari, mereka akan terbang keluar dari pohon Fusang dan berubah menjadi matahari, menerangi bumi. Ketika mereka kembali ke pohon, malam akan tiba dan kelinci giyok akan bersinar terang. Akhirnya, pada suatu hari, ketika 10 matahari menutupi langit, sungai-sungai mengering, danau-danau tak berdasar, bumi retak, laut surut, dan semua makhluk hidup di dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dewa Agung Hou Yi, dengan pedangnya di langit, menggantungkan busurnya di Fusang, dan anak panahnya menembus 9 matahari untuk menyelamatkan rakyat jelata. Tidak seorang pun tahu apakah Hou Yi benar-benar menembak jatuh 9 matahari atau tidak. Namun, pohon Fusang berkerabat dekat dengan burung gagak emas berkaki 3, seperti halnya Luan Feng berkerabat dekat dengan pohon Wutong. Pohon Fusang ilahi yang lengkap merupakan akar spiritual surga dan bumi. Pohon ini setenar pohon buah ginseng dan pohon persik abadi. Menurut catatan orang-orang kuno, pohon ini lahir di bintang matahari. Pohon ini memiliki panjang 2.000 kaki dan lebar lebih dari 2.000 kaki. Pohon tumbuh berpasangan dari akar yang sama dan bergantung satu sama lain, oleh karena itu dinamakan Fusang. Tentu saja, yang di depannya tidak. Namun, jika dia mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu, Zhang Fan akan mencungkil matanya. Kurang dari 3 meter di depannya ada ramuan roh yang sangat kecil. Kalau bukan karena cahaya merah ubatnya mustahil untuk diabaikan, orang mungkin benar-benar mengabaikannya. Panjangnya hanya seukuran telapak tangan dan ramping seperti jari manusia. Berkilau dan cemerlang seolah diukir dari kristal merah. Jika diperhatikan lebih dekat, orang bahkan dapat melihat urat-urat bening menyebar di tubuhnya. Di dalam urat-urat itu, energi spiritual padat seperti kristal mengalir ke atas. Di atas dahan kecil ini, ada sehelai daun kecil seukuran ibu jari yang berkibar tertiup angin. Setiap urat daunnya terlihat sangat jelas, seolah-olah telah diukir dengan pisau ukir. Saat dia melihat cabang ini, sebelum dia sempat mengenali akarnya, wujud Dharma gagak emas berkaki tiga milik Zhang Fan, gagak api yang bermutasi, dan perimoling dengan garis keturunan gagak emas semuanya bermutasi, yang secara tidak langsung menjelaskan identitasnya. Jika hanya itu, Zhang Fan tidak akan berani mempercayainya. Lagipula, bagaimana mungkin harta karun legendaris seperti pohon fusang bisa muncul di hadapannya dengan begitu mudah? Namun, apa yang terjadi selanjutnya menegaskan segalanya? Gagak emas berkaki tiga mengeluarkan teriakan panjang. Tidak hanya mengguncang Zhang Fan, tetapi juga mengguncang pohon fusang itu sendiri. Ledakan. Api emas yang menyilaukan itu bersifat merusak dengan vitalitas yang tak terbatas. Itu adalah api yang sangat dikenalnya, api matahari emas. Di dunia ini, hanya ada satu benda spiritual yang dapat mengeluarkan Golden Sun Flame. Tidak ada yang lain, pohon fusang. Tidak hanya itu, ketika Golden Sun Flame menutupi cabang kecil itu, bintik-bintik cahaya kemasan muncul dan terjalin dengan energi spiritual balmerah kemasan di atas cabang itu. Akhirnya, mereka menyatu menjadi bayangan samar. Seolah-olah menjaga sesuatu, hantu itu muncul dengan tiga kaki di udara dan dua sayap terbentang lebar. Warna emas yang menyilaukan itu tiba-tiba menjadi satu-satunya warna antara langit dan bumi. Bagaimanapun, itu adalah manifestasi energi spiritual. Bagaimanapun, itu adalah gemapohon fusang dengan aura gagak emas. Aura ini, yang sangat mirip dengan bayangan wujud Dharma Zhang Fan, menghilang di udara hanya dalam beberapa saat. Hanya gelombang panas yang mengerikan dan putus asa yang masih menyebar di ladang obat-obatan. Cabang pohon fusang, itu cabang pohon fusang. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku heran dari mana Sutong mendapatkannya. Mungkin pendeta Tauku tidak memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya seperti yang dialami Zhang Fan. Meskipun dia juga bersemangat melihat pohon fusang, dia tersadar lebih awal dan menghela nafas. Tao Isku, kamu tahu pohon fusang. Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Mengapa tidak? Apakah kau pikir aku bodoh? Pendeta Tauku berkata dengan tidak sabar, pohon fusang adalah akar spiritual api yang paling kuat di dunia. Itu adalah harta karun api dan awal mula matahari. Kalau aku tidak tahu hal ini, maka aku akan menjadi semakin buruk. Kamu pikir keadaanmu makin lama makin memburuk. Zhang Fan mengkritik dalam benaknya. Ia merasa aneh. Pendeta Tauku tahu tentang pohon fusang dan akar spiritual api terkuat di dunia, tetapi ia tidak tahu tentang gagak emas berkaki tiga yang pernah mendominasi dunia. Aneh sekali. Pertanyaan ini telah lama terngiang di benaknya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Dia segera menyingkirkannya dari benaknya dan terus memandangi cabang pohon fusang yang berukuran telapak tangan dan tidak mencolok di depannya dengan puas. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan santai, Ku Taois, siapa yang kamu katakan adalah tikus pencari harta karun? Hahaha. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Sutong. Dia pasti tikus pencari harta karun di kehidupan sebelumnya. Sang pendeta Kutertawa terbahak-bahak, langsung membuang kritiknya sebelumnya terhadap monster tak bergigi, dan mulai memuji kemampuan Sutong dalam mencari harta karun. Zhang Fan mengangguk setuju. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk menenangkan perimoling yang semakin gelisah. Jika bukan karena api matahari emas, ia pasti sudah menerkam dahan pohon itu. Adapun biling, si monyet liar, ketika cabang pohon fusang bersinar dengan cahaya merah, ia telah mundur 100 meter dan bersembunyi di balik batu aneh, menggigil. Ia tidak lagi menggaruk telinga dan pipinya seolah-olah ia tidak sabar untuk menghancurkan penghalang itu. Nak, kau benar-benar beruntung. Sekarang setelah aku melihat pohon fusang, aku akhirnya tahu benda spiritual apa yang paling cocok untuk roh primordialmu. Roh purba. Zhang Fan tiba-tiba menoleh dan berkata, dia telah mendengar ku tahu mengatakan ini berkali-kali. Pada saat ini, sepertinya dia ingin menjelaskan secara rincin. Roh primordial. Yang disebut roh primordial berarti bahwa setelah pembentukan jiwa, roh primordial akan meninggalkan tubuh dan melekatkan dirinya pada benda spiritual. Dengan menggunakan pikiran, ia akan menjadi tubuh benda spiritual tersebut. Kemudian, roh primordial akan dapat melepaskan semua kekuatan roh primordial dan meminjam indra ilahi dari benda spiritual tersebut. Ini adalah metode pertempuran yang sebenarnya dari alam pembentukan jiwa. Nak, kau memiliki akar spiritual ganda kayu dan api, yang sangat cocok dengan pohon fusang, yang merupakan kayu api dan api kayu. Sangat cocok. Jika kau menggunakan pohon fusang sebagai roh primordial, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Berbicara mengenai hal ini, bahkan penganut Taoismeku pun sedikit terpesona. Tak terkalahkan di dunia. Betapa hebatnya itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan bertanya dengan heran, Kutaois, maksudmu pohon fusang ini dapat digunakan sebagai roh primordial. Dalam mimpimu, tanpa berpikir panjang, pendetaku menuangkan seember air dingin padanya. Cabang pohon fusang ini hanyalah cabang dari cabang bawah pohon fusang. Itu bukan benda spiritual yang sebenarnya. Apakah kamu ingin berada di dasar alam pembentukan jiwa dengan menggunakannya sebagai roh primordial? Dengan suara kecewa dari Kutao, Zhang Fan terus menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, dia telah bekerja keras untuk mencapai alam pembentukan jiwa. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia berada di dasar alam pembentukan jiwa? Apa maksudmu? Kutao. Apa kau masih perlu bertanya? Berusahalah semaksimal mungkin untuk menemukan inti sari dari cabang atas pohon fusang dalam seribu tahun ke depan. Dengan begitu, kau akan menjadi tak terkalahkan di tiga alam. Sementara pendeta Tao berusaha sekuat tenaga untuk menghasut, Zhang Fan tetap diam. Apakah semudah itu mendapatkan cabang atas pohon fusang? Pohon fusang memiliki pepatah yang mengatakan bahwa ada satu di atas dan sembilan di bawah, tempat di mana sepuluh matahari beristirahat. Sembilan cabang di bawah adalah yang disebut cabang bawah, dan cabang tertinggi di atas adalah cabang atas, inti sari dari inti sari. Apakah mungkin untuk mendapatkannya? Zhang Fan sangat ragu. Bagaimanapun juga, ini adalah tugas untuk seribu tahun ke depan. Ini tidak ada hubungannya dengan masa kini. Kelemahan bawaannya selalu membuatnya berdiri di depan masa kini. Setelah menenangkan diri, dia mengesampingkan masalah ini Tao Isku, menurutmu mengapa Sutong menghabiskan seribu tahun untuk menanam cabang kecil ini? Pohon fusang hampir unik, mustahil untuk menumbuhkannya dari cabang yang kecil. Dia pasti melakukan ini untuk tujuan lain. Mungkin untuk memaksa daun itu keluar, kan? Kata pendeta Tao Ku dengan nada tidak yakin. Sehelai daun kecil di dahan pohon fusang itu hanya seukuran ibu jari. Kelihatannya sangat tipis, seolah-olah kekurangan gisi. Akan tetapi, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah, seolah-olah terkondensasi dari saripati matahari yang paling murni. Sekarang setelah dipikir-pikir, ketika Sutong mendapatkan cabang kecil ini, dia menemukan kuncup kecil di sana. Sepertinya ada daun yang akan tumbuh. Dia pasti tidak mau menyianyikannya, jadi dia menanamnya dan menggunakan kekuatan spiritual kayunya untuk mempercepat pertumbuhan daun fusang ini. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan dia menghilang. Benda ini dibiarkan kosong selama ribuan tahun. Akhirnya, itu adalah keberuntungan Zhang Fan. Pada saat ini, setelah keterkejutan awal, pikiran Zhang Fan kembali jernih. Melihat daun murbei Jepang, dia menoleh ke arah moling yang gelisah di bahunya seolah hendak mematuk semua bulunya. Tiba-tiba, dia punya ide.